Saya akan mulai dengan penutupan Terima kasih pemukaannya Ngangkat ya, ngangkat Selamat sore semua teman-teman Terima kasih untuk yang sudah hadir Khususnya yang sudah Seperti yang Lisis tadi Sampaikan soal Para penanggap yang khusus diundang Yaitu Mas Dewa, Mbak Kety, sama Mas Mika Dan teman-teman lainnya yang Bersedia untuk ikut workshop Seperti teman-teman bisa Lihat di Bagian tangga ini Ada timeline atau Lini masa seni rupa Indonesia Yang dibuat melingkar Tapi dengan awal Di sebelah Kiri kalau dari sini Dari tahun 1830 Dan berakhirnya di Kalau saya gak salah Terakhir itu tahun 2013 Tapi waktu itu Judul awalnya adalah Sampai sekarang Jadi judul presentasi saya Masih 1830 Sampai 2017 Saya diundang oleh IFA Untuk Menjadi Fasilitator Agar kita semua yang ada di sini Bisa turut Mengintervensi Lini masa Bikinannya IFA Bentuknya Bentuk presentasi Lini masa yang dibuat Di dinding ini Dan Materi yang Digunakan Untuk mencetak Lini masanya Sengaja dibuat demikian Oleh tim artistiknya Tujuannya agar Kita semua bisa Menambahkan Mengganti Apa lagi ya Yang mungkin dilakukan Pokoknya Mencoret Apa mas? Membuat sketsa Atas lini masa yang ada Yang dibuat oleh tim peneliti IFA Tim penelitinya nih Siapa aja ya Arham Arham Lisis Sama Melisa Jadi kalau kita mau kritik Kita bisa kritik Bukan cuma IFA aja Tapi langsung namanya Saya Menganggap bahwa Keterbukaan IFA Untuk mengundang saya Dan kita Sebetulnya Untuk turut Mengintervensi Sebagai bentuk Yang saya sebut Pengakuan atas Pemilikan kekuasaan Recognition of power Karena bagaimanapun Tiap penulisan sejarah Dan sebelumnya Praktik pengarsipan Baik praktik pengarsipan Maupun praktik penulisan sejarah Yang berbasis Pengarsipan Pasti mengandung Praktik kekuasaan Dan Hal itu Tidak perlu dihindari Tapi Perlu diakui Sehingga Ketika Pengakuan Bahwa dia memiliki Otoritas kekuasaan Itu diakui Orang-orang Bisa Turut Mempertanyakan Soal kekuasaan itu Bisa menuntut Akuntabilitasnya Bisa turut Menambahkannya Jadi buat saya Ketika Menginterpretasikan Pengertian Kuasa ingatan Dalam Penciptaan Lingdi masa ini Kuasa ingatan itu Bukan sekedar Berarti Kekuatan Daya Untuk Mengingat Kekuatan Daya Ingatan Dalam Menolak Lupa Seperti yang Sering dikatakan Sama Direktur Iva Dan teman-teman Ketika Membuat Publikasi Tapi juga Bahwa praktik Penciptaan Ingatan Yaitu Praktik Penciptaan Arsip Karena Arsip itu Diciptakan Bukan Ditemukan Ketika Arsip Diciptakan Dan Sejarah Dituliskan Itu Pasti Mengandung Yang namanya Relasi kuasa Jadi Kuasa ingatannya Tidak Membuat Ingatan Sebagai Sesuatu Yang Netral Saya Pingin Mulai Sama Satu Kutipan Dari Thomas Richard Yang Menulis Buku Judulnya The Imperial Archive Mengenai Sifat Dan Karakter Pengarsipan Yang Dilakukan Oleh Kolonialisme Kita Bisa Baca Sama-sama Archive A Utopian Space Of Comprehensive Knowledge Not A Building Not Even A Collection Of Text But The Collectively Imagen Junction Of All That Was Known Or Known able Nah Kalau Imperialisme Itu Kan Karena Keinginannya Untuk Memperluas Kekuasaan Mereka Mengumpulkan Archive Sebanyak Banyaknya Sekomprehensif Sekomprehensif Supaya Semakin Lengkap Semakin Berkuasalah Dia Ketika Dia Menguasai Archive Saya Membayangkan Bahwa Praktik Pengarsipan Hari Ini Bukan Praktik Pengarsipan Yang Terobsesi Pada Kelengkapan Tapi Saya Tetap Tertarik Sama Ide Soal Utopian Space Dan Persimpangan Yang Diciptakan Persimpangan Yang Diimajinasikan Secara Kolektif Dan Saya Melihat Bahwa Yang Kita Lakukan Hari Ini Sebenarnya Adalah Menciptakan Persimpangan Itu Dan Menjadikan Lini Masa Ini Sebagai Ruang Utopia Bersama Yang Tidak Ingin Membuat Lini Masa Ini Menjadi Tambah Lengkap Karena Gak Mungkin Ini Disini Ada Buku-buku Yang Disediakan Iva Supaya Keliatannya Kerja Ini Buku-buku Yang Digunakan Iva Untuk Bikin Lini Masa Oh Dokumentasi Biar Artistik Biar Aku Keliatan Kayak Cinta Di Perpustakaan Oh Ya Post it Post it Jadi Lupa Apa Display Tapi Ini Buku Yang Digunakan Oleh Teman-teman Penelit Iva Untuk Menyiapkan Lini Masanya Saya Melihat Melihat Lini Masa Ini Sebagai Utopian Space Untuk Kita Berinteraksi Menyusun Sejarah Menyusun penulisan sejarah bersama Yang Berangkat dengan kesadaran bahwa Tidak mungkin lengkap Selalu ada ruang untuk ketidak lengkapan Menyadari bahwa ada ruang untuk ketidak lengkapan Dan juga Menyadari Atau bersama-sama memikirkan soal kontradiksi-kontradiksi ketika sebuah lini masa diciptakan Saya Mencoba untuk Bikin pengertian lini masa Jadi Saya memandang-mandangi Lama Bentuk lini masa Isinya Terus Apa sih ini sebenarnya pengertiannya Yang bisa kita pahami bersama Lalu saya menulisnya Lini masa adalah Teknologi pengetahuan sejarah Berupa Daftar peristiwa yang dianggap penting Disusun secara kronologis Dalam sebuah garis lurus Untuk menggambarkan proses berjalannya waktu Dan menampilkan yang berubah dan yang terus berlanjut Jadi garis lurusnya yang Menggambarkan proses berjalannya waktu Dan menampilkan yang berubah dan yang terus berlanjut Saya menggaris bawahi yang dianggap penting Karena kembali lagi berhubungan dengan Praktik kekuasaan dalam penulisan sejarah Khususnya Ketika Membuat lini masa Tentu saja Si pembuat lini masanya Akan menentukan apa yang dianggap penting Dan dipinggirkan Sehingga dia tidak masuk Tanda kutik pengetahuan sejarah Yang Sudah di Kompres Jadi lini masa Terus Unsur-unsur yang menyusul lini masa Ini berangkat dari Apa yang ditampilkan di lini masa secara umum Dan juga yang ada di Dan ada di Lini masanya versi IFA A Yang pertama tentu saja garis lurus Yang membatasi awal dan akhir waktu Dan kemudian yang Dan kemudian yang Menurut saya sebetulnya Akar permasalahan Dari ide soal penulisan sejarah Karena ada si garis lurus ini Lalu ada waktu Penanda waktu Tahun Tanggal spesifiknya Lalu pembabakan Pembabakan yaitu penciptaan nama periode Untuk menciptakan narasi Tentang semangat jaman Pada kurun waktu tertentu Kalau di IFA A ini Pembabakannya dibagi jadi Satu Dua Tiga Enam Enam Dan nanti kita bisa Melihatnya lebih Detail bersama Lalu ada lokasi Atau ruang lingkup Berlangsungnya peristiwa-peristiwa Dalam hal ini adalah Indonesia Menjudulnya Seni rupa Indonesia Lalu ada Tokoh Ya Tokoh sebenarnya ini Berhubungan sama peristiwa-peristiwa sih Maksudnya entry-entry Entry-entry di lini masa Dia bisa berupa biografi hidup seseorang Momen berdirinya suatu lembaga Berlangsungnya suatu pameran Terus penerbitan buku Penerbitan teks kunci Polemik Peristiwa politik besar Yang mempengaruhi Khususnya kalau Di lini masa Seni rupa Indonesia ini Peristiwa politik Indonesia Dari Lini masa IFA A Kita Ya sebetulnya Ngobrol sama teman-teman tim peneliti sih Bahwa lini masa ini dibuat Bukan berdasarkan penelitian arsif Tapi penelitian studi pustaka Jadi Mencatat atau Apa ya Halo bu neni Gak bisa gitu bu Udah gak boleh masuk Studi pustaka Dari studi pustaka Jadi dia sifatnya udah layer kedua Dia mengambil Hal-hal penting yang dilihat Dari Apa yang sudah dituliskan orang Bukan dari sumber utama dari arsi Nah Metode ini Kemudian buat saya Yang bisa dilihat dari metode ini adalah Sebetulnya Bangunan historiografi Sejarah seni rupa Indonesia itu seperti apa sih Artinya apa saja yang sudah dituliskan Bagaimana ia dituliskan Periode-periodenya Karena buat saya secara umum Lini masa ini merefleksikan hal itu Selain juga nanti kita bisa lihat Merefleksikan koleksi arsip ifa'ah sendiri Tadi berhubungan sama historiografi Atau ya struktur Struktur pengetahuan Soal sejarah yang Terefleksikan di dalam lini masa ini Saya kemudian mikir sebenarnya Udah ada buku apa aja sih yang sudah pernah ditulis Soal sejarah seni Di Indonesia Saya menyebutnya epic seni Dalam pengertian Sejarah yang ditulis dengan Sapuan kuas yang besar Jadi yang periode kurun waktunya panjang Terus Menciptakan periode-periode Dan bagaimana penciptaan periode itu Mempengaruhi cara kita berpikir Atau cara kita melihat apa yang dianggap penting Di sejarah seni rupa Indonesia Kita Kalau Di sini saya ngutip Ucok Aminuddin T.H. Siregar Di tulisan pengantarnya untuk SISI seni rupa modern Indonesia Terbitnya Tahun Oh ini ada 2006 2006 Editornya Ucok sama Mas Enin Dia mengatakan Kalau mau jujur Institusi seni rupa modern Indonesia Itu sesungguhnya terletak di majalah-majalah Serta surat kabar-surat kabar Yang terbit sejak era 1930-an Terutama kurun 1940-an sampai 1960-an Nah Memang kalau di bagian sini Kita bisa lihat bahwa Penulisan-penulisan awal Soal sejarah seni rupa Indonesia itu Kebanyakan memang terbitnya di majalah-majalah Sampai akhirnya tahun 55 Khusnadi Ketika dia Menjadi semacam kurator Tanda putih Untuk pameran Konferensi Asia Afrika Di Bandung Menyambut Menyambut konferensi Asia Afrika Katalognya itu Di katalog itu Khusnadi mulai Khusnadi menuliskan Narasi soal sejarah seni rupa Indonesia Dan dibagi dari Dari masa primitif Masa klasik Masa Bukan modern ya Tapi Dia mulai menyebut aliran-aliran Kayak impresionisme Ekspresionisme Realisme Dan Kelak Kemudian tahun 56 Makalah Tulisan Khusnadi itu Dijadikan Dikembangkan Kemudian dijadikan makalah Untuk Seminar sejarah seni rupa pertama Di Yogyakarta Di UGM Tahun 56 Menariknya Bahwa Seminar sejarah seni rupa Indonesia Itu lebih dulu Ketimbang seminar sejarah Indonesia Seminar sejarah Indonesia Itu tahun 57 Sementara sejarah seni rupa Indonesia Sudah dimulai tahun 56 Dan pada Acara seminar itu Yang juga di Ada beberapa Semacam notulensi Yang dicantumkan Di Di Lampiran Makalahnya Khusnadi Para seniman Dan para intelektual Ingin Memikirkan Seperti apa sih Bentuk penulisan sejarah Yang Indonesia sentris Karena selama ini Penulisan sejarah Western sentris Lalu Setelah tahun 40-an Sampai ini Historiografinya Timeline-nya Saya bikin Berdasarkan Pengetahuan saya Yang Belum tentu lengkap Jadi teman-teman disini Juga kalau ada yang Mengetahui Misalnya tahun 43 Sudah ada yang Menulis ini Kalau gak salah Bisa langsung Menyampaikannya Ke saya Sampai Tahun 67 Barulah Kemudian Buku Babon Yang sampai sekarang Masih menjadi Salah satu Pegangan kunci Dalam membicarakan Seni modern Indonesia Bukunya Claire Holt Judulnya Art in Indonesia Continuitous and Change Terbitan Cornell Lalu di Diterjemahkan Itu tahun Diada Diterjemahkan Jadi Melacak jejak Perkembangan seni Di Indonesia Alibahsanya Profesor dokter RM Sudarsono Tahun 2000 Ini catakan pertama Bukannya Pertama kalinya Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia Tahun 67 Masyarakat seni Pertunjukan Indonesia Ya Diterbitkan oleh Masyarakat seni Pertunjukan Indonesia Mengapa Mungkin Karena Claire Holt ini Sebetulnya Latar belakangnya Juga bukan Pendidikan sejarah seni Bahkan Dia tidak punya Gelar S1 Jadi Claire Holt itu Hanya punya Modal ijazah SMA Dari Moscow Dan kemudian Ketika suaminya Meninggal Dia Patah hati Terus mengalami Moment it pray love Lalu dia ke Indonesia Dan di Indonesia Dia belajar Tari Mas Ucok Aminuddin Seregar Melakukan Penelitian Soal Claire Holt Arsip-arsip Claire Holt Di Cornell Dan dia mengetahui Bahwa Satu-satunya Gelar akademis Yang dimiliki Claire Holt itu Sebetulnya Sertifikat tari Dari Crido Beksowiromo Dari Indonesia Tapi Ketika dia jatuh cinta Pada tari Dia kemudian Menulis Buku soal Menulis Banyak artikel Soal Tari di Indonesia Dan kemudian Dia ditarik Masuk ke Cornell Karena waktu itu Memang ada Southeast Asia Modern Indonesia Project Yang dibuat oleh Kemungkinan besar Sebetulnya oleh Pemerintah Amerika Yang menggelontorkan Banyak dana Untuk Studi Indonesia Sama studi Asia Tenggara Alasannya pada waktu itu Karena Amerika sangat takut Pada Perkembangan komunisme Di Indonesia Sehingga bikin Banyak studi Indonesia Di berbagai universitas Claire Holt Ada di Cornell Dan kalau kita lihat Bukunya Tadi Mas Mika Sudah Menunjukkan Soal Si masyarakat Bahwa ini Diterbitkan Masyarakat seni Pertunjukan Indonesia Karena memang Setengah dari buku ini Adalah soal Tari Lalu buku itu Ditutup dengan Seni modern Yang Dia menyebut sedikit Soal raden sale Tapi kemudian Fokus utamanya adalah Yang terjadi Tahun 50-an 60-an Dan metodenya Sebetulnya etnografi Karena Claire Holt Bertemu dengan Banyak sekali Seniman-seniman pada Waktu itu Di arsip-arsipnya Bisa kita lihat Betapa dekatnya dia Dengan seniman-seniman Di Jakarta Di Jogja Jadi Yang menarik adalah Penulisan sejarah seni Rupa Indonesia Pendekatannya Yang menjadi buku Babon ini adalah Pendekatan yang Multidisiplin Dan banyak menggunakan Metode etnografi Dan ini Tentu saja Kemudian berbeda Dengan Model penulisan Sejarah seni Rupa di Barat Yang fokusnya Lebih ke Misalnya Analisis lukisan Analisis hidup Seorang pelukis Melalui arsip-arsip Lalu tahun 76 Ada Sanento Yuliman Tahun 79 Kusnadi Akhirnya Menerbitkan buku Didukung oleh Pemerintah Judulnya Sejarah seni Rupa Indonesia Tahun 90 Ada Joseph Fisher Yang menerbitkan Jadi editor Untuk buku Yang diterbitkan Untuk mendampingi Pameran kias Di New York 91 93 Lalu kemudian Pada tahun 90-an Tahun 2000-an Ada Ini buku-buku Yang saya catat Dan mungkin ada yang Saya ketinggalan juga Tapi dari Historiografi Epik seni Di Indonesia Ini sebetulnya Yang menarik Adalah Pertama Di awal-awal Absennya Institusi Akademik Yang menulis Soal sejarah seni Juga karena Kita tidak punya Fakultas Atau jurusan Seni rupa Indonesia Sejarah seni rupa Di Indonesia Lalu kemudian Metode Yang cukup Unik Dan berbeda Dengan metode Yang digunakan oleh Sejarah seni rupa Barat Dan ketika Mulai masuk tahun 2000-an Kita juga bisa melihat Ada Berbagai macam Institusi yang Turut andil Dalam penulisan Seni rupa Karena pemerintah Hanya Yang saya tahu Pemerintah Hanya Pernah Mendukung Untuk penerbitan Buku tahun 80 Tahun 79 Lalu Selain Sarjana-sarjana Luar negeri Sarjana-sarjana Yang dari Indonesia Ini kebanyakan Menulis Entah dengan Inisiatif pribadi Atau dengan Dukungan IFA Misalnya Dan Juga Kolektor Nah apa Pengaruhnya Ketika Seorang Ketika Kolektor Mendukung Atau Memberi sumbangan Untuk menuliskan Sejarah seni Kalau misalnya Ini epic seni Kalau kita melihat Biografi Biografi Seniman Modern Yang ditulis Kebanyakan Betul saja Ketika itu Didukung oleh Kolektor Ada Bentuk-bentuk Kanonisasi juga Sehingga Kenapa kita Lebih banyak tahu Soal Afandi Ketimbang Kartonu Yudho Kusumo Ada Efek-efek Dari pasar Terhadap Kanonisasi Sejarah seni Jadi otoritasnya Gak cuma Di sejarawan Tapi juga Institusi-institusi Yang mendukungnya Dari Dari Kebanyakan Penulisan Sejarah Seni rupa Indonesia yang Epic Sejarah Bersapuan Kuas besar Saya mencoba Membandingkan Antara Kecenderungan Umum Dan ini Umum Pembabakan Sejarah seni rupa Indonesia Secara umum Dan Pembabakan Sejarah seni rupa Indonesia Versi IFA Yang ditulis Tapi ini kok Tahun Eh Jadi Ini dari File yang Saya dapat Tapi Sepertinya Untuk Diprint Agak berubah Jadi Masa Pra-Indonesia Itu satu Terus Mas Lalu Masuk ke Masa Pendukan Jepang Dua Era Kemerdekaan Tiga Empat Lima Enam Jadi Masa Pra-Indonesia Ada dua Subab Tonggak Awal Sama Institusi Seni Nah Kalau kita Lihat Bersama Sebetulnya Di satu Sisi IFA Ada Keinginan Untuk Menciptakan Semacam Penamaan Atau Pembabakan Baru Dalam Penulisan Lini Masa Akan Tetapi Karena Masih Menurut saya Karena Masih terkungkung Dalam ide Soal Garis Itu Akhirnya Tidak Terlalu Jauh Beda Juga Sama Kecenderungan Umum Misalnya Selalu Sejarah Seni Rupa Indonesia Selalu Dimulai Dengan Raden Saleh Dan Itu Sebetulnya Ada hubungannya Dengan Kecenderungan Kita Yang Negara Postkolonial Sehingga Sangat Nasionalis Dan Raden Saleh Jadi Tonggak Seni Modern Karena Salah Satunya Selain Dia Menguasai Orang Pribumi Yang Menguasai Teknik Seni Lukis Barat Karena Dia Sangat Terkenal Dengan Lukisan Penangkapan Diponegoro Yang Yang Dibaca Sebagai Simbolisme Pemberontakan Terhadap Penjajah Melalui Visual Lalu Kemudian Itu Jadi Perdebatan Dengan Perdebatan Bagi Sejarawan Apakah Sujoyono Atau Raden Saleh Yang Sebetulnya Tonggak Dasar Seni Rupa Modern Kalau Ucok Yakin Banget Kalau Sujoyono Bukan Raden Saleh Karena Sujoyono Yang Betul Mengatakan Tidak Pada Moi Indie Dan Dia Menulis Banyak Soal Apa Itu Seni Rupa Indonesia Dan Kita Bisa Lihat Di Timeline Iva Bahwa Nama Raden Saleh Dan Nama Sujoyono Sangat Ada Dimana Mana Sampai Ketika Sujoyono Pameran Tahun 70-an Masih Ditulis Walaupun Dia Melukis Perempuan Melukis Bunga Bungaan Tapi Masih Ditulis Sama Iva Lalu Ada Periode Pendirian Sanggar Kalau Di Iva Ditulis Sebagai Institusi Seni Di Masa Hindia Belanda Dan Pembentukan Kesadaran Nasional Lalu Ada Masa Pendudukan Jepang Jadi Iva Agak-agak Mencampurkan Periode Politik Dengan Periode Artistik Walaupun Keduanya Kemudian Tentu saja Saling Berhubungan Iva A Juga Memberi Nama Yang Menarik Menurutku Tahun 1970-an Seni Plat Merah Dan Seni Rupa Baru Lalu Ditutup Dengan Belum Ditutup Tapi Hampir Penutupnya Adalah Dinamika Pasar Pertumbuhan Wacana Dan Institusi Seni Serta Internasionalisme Baru Yang Memang Bagian-bagian Pasca Reformasi Ini semua Masih Terus Diciptakan Oleh Kita Semua Sebetulnya Sejarawan Seni Oleh Kurator Untuk Mendefinisikan Zaman Bersama Tapi Biasanya Pasti Hanya Pasca Reformasi Tapi Memang Barangkali Kita Perlu Mulai Mencari Nama Apa Sebetulnya Pola-pola Yang Terjadi Nah Dari Kesamaan Kecenderungan Umum Lini Masa Yang ditulis Oleh Ifa Dan Lini Masa Sejarah Seni Lupa Indonesia Secara Umum Saya Melihatnya Bahwa Ada Satu Teleologi Yang Sama Dalam Penulisan Sejarah Seni Lupa Indonesia Artinya Awal Dan Akhir Yang Kurang Lebih Sama Yang Pertama Yaitu Pembabakan Nasionalisme Modern Ditandai Dengan Penolakan Terhadap Seni Moe Indi Pertumbuhan Sanggar Dan Pembentukan Identitas Nasional Lalu Perang Dingin Di Bidang Seni Jadi Kerangka Perang Dingin Antara Rusia Sama Amerika Biasanya Selalu Di Aplikasikan Kedalam Polemik Estetik Antara Lekra Sama Manikebu Jadi Antara Realisme Sosialis Sama Sama Dengan Abstraksionisme Lalu Ada Peristiwa 65 Yang Menjadi Titik Balik Dan Terubah Semuanya Era Global Contemporer Mulai Dimulai Dengan Bugatan Terhadap Identitas Indonesia Versi Orba Sehingga Kemudian Kita Menganggap Bahwa Gerakan Seni Rupa Baru Merupakan Gerakan Yang Penting Karena Itu Menandai Titik Balik Dari Seniman Seniman Abstrak Yang Pro Pemerintah Dan Membuat Banyak Karya-karya Seni Abstrak Dengan Bubuhan Ornamen Ornamen Tradisi Yang Ditolak Oleh GSRB Lalu Munculnya Pertumbuhan Ruang Alternatif Dan Terakhir Keterlibatan Dalam Forum Seni Internasional Dan Gugatan Terhadap Pandangan Seni Global Yang Universalis Salah Satunya Misalnya Jim Supangkat Yang Membayang Yang Mengkonseptualisasikan Turut Mengkonseptualisasikan Contemporanity Sebagai Indonesia Seni Indonesia Sebagai Apa Istilahnya Yang dia Pakai Bahasa Jawa Itu Bahasa Kawi Istilah seni Yang dipakai Sama Jim Kagunan Untuk mengatakan Bahwa Menggugat seni rupa Barat Dengan membawa Identitas Seni Kagunan Akan Tetapi Teleologi Ini Sebetulnya Bisa Kita Terima Bersama Sebagai Satu Apa Pengetahuan Umum Soal Seni rupa Indonesia Akan Tetapi Ada Masalah Juga Dari Teleologi Seperti Ini Dan Tawaran Tawaran Sebetulnya Hari Ini Adalah Untuk Melihat Apa Aja Si Yang Terpinggirkan Gara-gara Teleologi Ini Karena Kemudian Orang Membuat Penelitian Juga Dengan Cara Dengan Dengan Teleologi Konsep Konsep Seperti Ini Nah Saya Mau Memulainya Dengan Ini Cara-cara Ini Tawaran Saya Dan Nanti Teman-teman Juga Bisa Memkritik Atau Menambahkan Kemungkinan Cara Lain Cara-cara Untuk Mengusik Narasi Teleologis Suaranya Dari Mana Oh Yang Pertama Ialah Mengusik Soal Pembabakan Waktu Itu Sendiri Antara Yang Tradisional Sama Yang Modern Kalau Kita Lihat Disini Ini Lukisan Anonim Mungkin Mas Dewa Bisa Turut Membenarkan Kalau Pasalah Tapi Ini Aku Pinjam Dari Adrian Kikers Kalau Kita Lihat Ini Lukisan Yang Judulnya Semara Dahana Tahun 1880 Dan Kita Bandingkan Dengan Lukisannya Avanti Barong Dance Yang Sering Dianggap Sebagai Salah Satu Ikon Lukisan Modern Karena Gayanya Yang Abstrak Ekspresionisme Menawarkan Sesuatu Cara Pandang Baru Akan Tetapi Melihat Kedekatan Visual Antara Yang Pernah Dibuat Oleh Seorang Seniman Bali Pada Akhir Abad 19 Dengan Yang Dibuat Oleh Afandi Pada Abad 20 Dan Dianggap Sebagai Ikon Seni Modern Maka Kita Bisa Mempertanyakan Lagi Sebetulnya Apa Yang Apa Yang Menandai Ide Modern Dan Apa Yang Menandai Tradisional Jangan Jangan Itu Memang Satu Kerangka Fiksional Yang Dibuat Juga Misalnya Sama Karya Anonim Juga Tahun 1930-an Di Daerah Jemberana Judulnya Parba Dan Ahmad Sadali Tahun 1987 Ahmad Sadali Juga Salah Satu Tokoh Seniman Abstrak Yang Kental Kental Spiritualisme Islam Judulnya Gunungan Hitam Eh Oh iya Gunungan Hitam Putih Gunungan Hitam Putih Dan Tentu saja Ini dibuat Dalam Konteks Yang Berbeda Tapi Ketika Kita Membaca Ahmad Sadali Dengan Cara Pandang Barat Artinya Ini Sebagai Lukisan Abstrak Artinya Dan ini Sebagai Lukisan Modern Dalam Pengertian Modern Yang Kita Bayangkan Modern Ala Barat Maka Kita Sedang Meminggirkan Bentuk Bentuk Seni Yang Dianggap Tradisional Yang Barangkali Ketika Dilihat Dalam Kerangka Modern Itu Dalam Kerangka Barat Ya Visualitasnya Abstrak Juga Modern Juga Jadi Salah Satu Cara Untuk Mengusik Narasi Teleologis Ini Adalah Melihat Batas Antara Yang Tradisional Sama Yang Modern Itu Sangat Dinamis Atau Tidak Jelas Khususnya Ketika Kita Melepaskan Kerangka Nasionalisme Atau Kesadaran Nasional Itu Terus Nah Tapi Kalau Kita Kembali Ke Kerangka Nasionalisme Juga Ada Seniman Bali Risa Nur Namanya Ida Bagus Nyoman Rai Tahun 1943 Membuat Kekisan Yang judulnya Japan Is Rule And The Battle Of Bali Dan Jarang Sekali Seniman Bali Dimasukkan Dalam Historiografi Nasionalis Indonesia Bahkan Ketika Khusnadi Menulis Sejarah Seni Rupa Indonesia Bali Dimasukkan Dalam Kategori Tersendiri Seolah Dia Punya Waktu Yang Berbeda Dengan Waktu Nasionalismenya Indonesia Dan Tahun 1943 Kita Bisa Lihat Bahwa Ida Bagus Joman Rai Membuat Melukisan Soal Penjajahan Jepang Dengan Bentuk Yang Perspektif Datar Yang Tidak Mengikuti Barat Itu Satu Cara Yang Saya Anggap Untuk Memperumit Waktu Dalam Lini Masa Artinya Lini Masa Kontemporer Saya Menyetujui Ide Bahwa Kontemporer Adalah Mengikuti Etimologinya Kontemporer Sebagai Cont Together With Dan Temporer Waktu Jadi Together With Time Dimana Berbagai 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 Macam Waktu Masa Lampau Masa Kini Dan Gagasan Soal Masa Depan Itu Berkumpul Di Satu Mungkin Collective Junction Sehingga Lini Masa Yang Dibuat Dengan Garis Itu Seperti Tidak Lagi Mampu Menampu Semangat Kontemporer Kalau Kita Memandang Kontemporer Itu Bukan Dalam Pengertian Kontemporer Bukan Periode Setelah Modern Karena Menurut Saya Kontemporer Menolak Bentuk Bentuk Periodisasi Jadi Pertanyaannya Bagaimana Membuat Lini Masa Yang Kontemporer Bukan Lini Masa Seni Kontemporer Tapi Lini Masa Yang Kontemporer Kedua Tawaran Saya Adalah Mengusik Narasi Soal Lokasi Kalau Dalam Konteks Ini Kita Narasinya Indonesia Ini Ada Lukisan Wen Peor Dia Seorang Seniman Tionghoa Yang Lahir Di Bukit Tinggi Tahun 1956 Wen Peor Ini Tergabung Di Lembaga Seniman Yinhua Ada Juga Di Lini Masa Lembaga Seniman Yinhua Adalah Lembaga Seniman Indonesia Tionghoa Dia Dia Membuat Kukisan Judulnya Terang Bulan Di Kampung Dan Ini Koleksi Presiden Soekarno Nah Kalau Kita Tidak Tahu Dan Minimal Kita Tahu Biografinya Wen Peor Kita Akan Berpikir Oh Ini Mungkin Kampung Di Bukit Tinggi Bukit Bukit Tinggi Bukit 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 Bisa Untuk Meyakinkan Orang Tapi Kemudian Kita Tahu Bahwa Pada Tahun 56 Wen Peor Diundang Pemerintah Cina Waktu Itu Bersama 10 Seniman Lembaga Seniman Yinhua Lainnya Untuk Ziarah Kembali Kampungnya Alias Di Cina Jadi Ini Adalah Lukisan Landskap Di Cina Di Beijing Sebaliknya Ini Salah Seorang Seniman Tionghoa Juga Namanya Wong Tok Fong Di Jawa Timur Reproduksinya Buruk Karena Saya Dapatnya Dari Koran Koran Star Weekly Ketika Kita Melihat Lukisan Ini Gayanya Sangat Langgam Semi Tradisional Cina Karena Bahkan Secara Bentuknya Terus Sapuan Puasnya Lalu Di Atasnya Ada Tanda Tangan Cina Sehingga Kita Berpikir Mungkin Ini Lukisan Cina Di Gunung Di Cina Tapi Ketika Kita Lihat Judulnya Judulnya Puncak Yang Aneh Di Jawa Timur Jadi Ketika Ketika Melihat Lukisan Wen Peor Dan Wong Tak Fong Serta Memikirkan Soal Identitas Orang Tionghoi Yang Selalu Tidak Stabil Dan Seringkali Tidak Diterima Di Konteks Politik Indonesia Dan Bahkan Di Seni rupa Indonesia Kita Bisa Memikirkan Ulang Soal Pengertian Identitas Di Seni rupa Indonesia Juga Berikutnya Ini Jantorop Eh Kebuka Jantorop Seniman Belanda Indo Sebetulnya Tapi Kedua orang tuanya Orang Belanda Yang lahir di Pulau Rejo Lalu Kuliah di Rek Akademi Jadi sebelum Marianto Dan sebelum Adeda Rumawan Dia Kuliah di Rek Akademi Dan Meskipun Dia cuma sebentar Di Indonesia Lukisan-lukisannya Banyak terpengaruh Oleh Wayang Dan Batik Batik Parangusak Misalnya Banyak Sarjawa Sarjana Batik Yang sudah Membuat Analisis Soal Jantorop Dan Mengatakan Bahwa Karya-karya Jantorop Sangat terpengaruh Oleh Batik Karena Saya sendiri Bukan Ahli Batik Dan Jantorop Ini Sangat terkenal Di Belanda Bahkan Dia salah Orang yang dianggap Sebagai salah satu Tokoh Tokoh penting Di Art Nouveau Di Belanda Art Nouveau Art Nouveau itu artinya Seni baru Di Belanda Sama juga dengan Chris Lebeau Ini juga Seniman Belanda Sebetulnya Yang Yang sempat datang Ke Indonesia Ini ada Di Buku sini Sempat datang Ke Indonesia Tahun 1914 Sampai 1915 Dan Sangat terpikat Pada Motif Batik Salah satunya Ini misalnya Buku Louis Koperus Yang judulnya The 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 Hidden Force Buku yang Pada masa itu Sangat Banyak Dibaca Oleh Orang Belanda Dan Buku ini Dibuat Dengan Teknik Batik Cap Dibinding Dari kain Sebelum Kemudian Dicap Dengan Emas Dan Chris Lebeau Dianggap Sebagai Salah satu Orang Penting Yang Membawa Batik Ke Belanda Dan Mempengaruhi Perkembangan Batik Di Belanda Dia juga Berkawan Akrab Sama Tokoh Nasionalis Kita Suardi Surya Ningrat Dan Saya Memasang Karya Cukil Ini Karena Ada Cerita yang Menarik Yang Pena Ditulis Oleh Matt Cox Dia Meneliti Soal Potret Di Jawa Dan Ceritanya Ternyata Ini Ketika Suardi Berada Dalam Kondisi Pengasingan Di Belanda Lalu Suardi Ketika Mau pulang Tahun 1919 Dia Dateng Ke Chris Lebow Lalu Dia bilang Kalau Dia gak Punya Uang Untuk Pulang Bisa gak Kamu Gambar Foto Saya Gambar Portret Saya Lalu Kamu Publikasikan Di Majalah Amsterdamer Namanya Majalah Amsterdamer Nanti Uangnya Buat Saya Dan Chris Lebow Melakukan Jadi Karya Ini Karya Yang Membuat Suardi Pulang Lagi Ke Jawa Maksud Saya Untuk Menampilkan Figur Yang Juga Indonesia Yaitu Seniman Tionghoa Dan Seniman Indo Khususnya Ketimbang Seniman Tionghoa Untungnya Kita punya Liman Form Kita punya Efek Sarsono Kita punya Tinting Wulia Tapi Seniman Indo Selain Melajarsma Melajarsma Seolah-olah Gak punya Sejarah Gitu Dia Perempuan Belanda Pertama Padahal Ada Sejarah Yang Belum Banyak Juga Yang Menulis Jadi Saya Juga Gatau Saya Cuma Tau Beberapa Orang-orang Yang Menulis Dan Perlu Terus Dilakukan Soal Penelitian Soal Seniman Indo Yang Memberi Sumbangan Juga Soal Memberi Sumbangan Terhadap Struktur Visual Seni Rupa Indonesia Gitu Yang Ketiga Ini Kedua Sebelum Terakhir Cuma Ada Empat Kok Yang Ketiga Ini Soal Visi Realisme Sosialis Seni Rupa Lekra Tadi Seperti Saya Sempat Cerita Dan Mungkin Teman-teman Juga Udah Banyak Yang Memberi Kritik Terhadap Penulisan Sejarah Seni Rupa Seni Secara Umum Pada Tahun 50-60an Seringkali Mengaplikasikan Perang Dingin Ke Ranah Estetik Jadi Lekra Selalu Dianggap Sebagai Lekra Sama Mani Kebu Dianggap Sebagai Pertentangan Antara Humanisme Universal Kalau Di Seni Rupa Itu Abstrak Abstrak Terus Kalau Di Lekra Realisme Sosialis Nah Persoalannya Adalah Ternyata Kalau Dipikir-pikir Sedikit Sekali Karya Seniman Lekra Yang Pernah Kita Lihat Gak Banyak Mungkin Mas Mika Bisa Cerita Lebih Banyak Soal Pengkis Rakyat Itu Karena Pada Era-era Itu Juga Tapi Yang Paling Ikonik Kan Yang Kita Tau Ketika Bicara Soal Realisme Sosialis Yang Paling Sujoyono Dan Ini Sebelum Lekra Tapi Sering Dianggap Sebagai Realisme Jiwa Ketok Sebagai Seni Yang Realis Ala Indonesia Dan Kemudian Ada Salah Satu Yang Lain Cover Bukunya Antariksa Joko Pekik Tuan Tanah Kawin Muda Ini Potongan Aja Potongan Soalnya Berwarna Karena Saya Tidak Punya File Yang Berwarna Tapi Lebih Panjang Sebetulnya Dan Karya Ini Dibuat Dengan Metode Turba Ketika Joko Pekik Melakukan Turba Di Trisik Tahun 64 Nah Ternyata Ketika Kita Bicara Soal Lekra Misalnya Kebanyakan Tulisan Tulisan Yang Sudah Ditulis Soal Lekra Lebih Banyak Di Bidang Sastra Ada Juga Di Bidang Teater Michael Bukunya Antariksa Lebih Banyak Sejarah Lisan Dan Penelitian Pustaka Jadi Kita Tidak Betul Banyak Tau Sebenarnya Lekra Dulu Gambarnya Kayak Apa Kita Membayangkannya Realisme Sosialis Cina Rusia Juga Karena Kedekatan PKI Cina Dan Rusia Sehingga Kita Membayangkan Ya Mungkin Seperti Itu Nah Untungnya Nah Untungnya Semacam Untungnya Ini Hubungannya Dengan Sumber Sumber Baru Yang Tentang Apa Yang Dapat Kita Ketahui Dan Apa Yang Mungkin Diketahui Untungnya Tahun 2000 Baru Tahun Lalu Sebetulnya Istri Dari Oi Hanjun Oi Hanjun Itu Penerjemah Buku-buku Kiri Tahun 56 Pernyata Yang Sudah Meninggal Istrinya Namanya Jane Menyimpan Satu Album Foto Yang Isinya 100 Karya Lekra Yang Rencananya Akan Dipamerkan Pada Tahun 65 Tapi Batal Karena Terjadi Peristiwa 65 Jadi Alhamdulillah Kita Sekarang Kita Semua Punya 100 Tambahan Karya Lekra Walaupun Warnanya Hitam Putih Nah Ini Kan Tapi Sayangnya Banyak Yang Belum Teridentifikasi Jadi Kita Harus Bekerja Keras Untuk Mengidentifikasi Bersama Tapi Ada Johnny Trisno Mas Mika Mungkin Lebih Tahu Lalu Sebelahnya Ada Lukisan Yang Belum Teridentifikasi Tapi Kalau Misalnya Mau Dilihat Dengan Cara Pandang Yang Berdasarkan Aliran Ya Ini Modernis Banget Kita Mungkin Ketika Ini Dipaparkan Kita Akan Beranggapan Ini Bukan Lukisannya Lekra Tapi Lukisan Ini Adalah Bagian Dari Visi Realisme Sosialis Lekra Yang Ternyata Tidak Setertutup Itu Lekra Sangat Terbuka Dengan Berbagai Macam Bentuk Pendekatan Artistik Meskipun Dia Punya Apa Yang Sebut Sebagai Politik Sebagai Panglima Lalu Ini Saya Gak Gitu Yakin Ini Batara Lubis Apa Bukan Kenapa Abbas Alibas Ini Juga Lukisan Lukisan Ini Dan Lukisannya Batara Lubis Disini Juga Menggambarkan Bahwa Seniman Seniru Seniru Palekra Juga Menggunakan Melanggam Langgam Kosa Katak Visual Yang Bersifat Tradisional Yang Kemudian Membuat Kita Harus Memikirkan Kembali Ketika Kita Mengatakan Realisme Sosialis Seniru Palekra Itu Seperti Apa Bukan Cuma Mengikuti Realisme Sosialis Cina Atau Rusia Saja Yang Terakhir Yang Momen Dimana Aku Memarah Marah Sama Arham Sosialis Sama Melisa Juga Sosialis Paling Asik Marah Sama Arham Ini Tulisannya Gede Di Bold Sama Pake Garis Bawah Jika Kita Menyimak Aduh Tapi Kurang Huruf N Lagi Sialan Jika Kita Menyimak Betul Perjalanan Sejarah Senir Rupa Indonesia Absen Seniman Wanita Seperti Sebuah Kesengajaan Waktu Saya Rapat Pertama Sama Arham Dan Saya Tanya Kenapa Di timeline Cuma Ada Dua Perempuan Yang Pertama Emilia Sunasa Dan Yang Terakhir Juga Bukan Seniman Seniman Amat Infanila Herliani Karena Dia Sebetulnya Pegiat Komunitas Dia Hanya Tertawa Jadi Saya Menganggap Sebagai Kesengajaan Gak Bisa Gitu Karena IFA Direktur IFA Dulu Bikin Buku Judulnya Indonesian Women Artis Kalian Punya Katalog Rupa Tubuh Yang Isinya Katalog Data Seniman Perempuan Perempuan Indonesia Kalau Tadi Yang Bagian Lekra Oke Kita Harus Terus Menerus Mencari Data Baru Tapi Yang Bagian Ini Yang Seperti Selalu Sengaja Dilupakan Kenapa Karena Bahannya Ada Gitu Loh Di IFA Lagi Nah Yang Selalu Sengaja Dilupakan Yang Pertama Adalah Emilia Sunasa Dia Memang Ditulis Di Sini Di Timeline Ini Tapi Orang-orang Harus Lebih Banyak Tau Lagi Soal Emilia Sunasa Seniman Perempuan Indonesia Yang Sangat Misterius Sebetulnya Heidi Arbuckle Sudah Pernah Nulis Desertasi Soal Dia Tentang Kemisteriusan Dia Karena Dia Nggak Jelas Asal-usul Sebetulnya Sering Dianggap Lahir Di Menado Lalu Menikah Dengan Sultan Tidore Tapi Semuanya Samar-samar Kalau menurut Heidi Abuckle Nah Selain Bahwa Dia Perempuan Yang penting Juga Adalah Dua Lukisan Ini Tahun 4648 Dan Tahun 42 Emilia Sunasa Melukis Orang Irian Dengan Burung Cendrewasi Dan Ya Pokoknya Yang menggambarkan Orang-orang Papua Hedi Arbuckle Menulis Bahwa Emilia Sunasa Adalah Seniman Yang Sangat Lantang Ketika Mendekati KMB Tahun 1949 Dengan Sangat Lantang Mengatakan Bahwa Orang-orang Irian Dia menyebuti Irian Orang-orang Irian Harus Diberikan Hak Untuk Menentukan Sendiri Nasibnya Dan Ini Adalah Suatu Hal Yang Tidak Pernah Setau Saya Tidak Pernah Dibayangkan Bahkan Oleh Seniman-seniman Nasionalis Maskulin Indonesia Yang Menginginkan NKR Harga Mati Jadi Kualitasnya Bukan hanya Karena Keperempuan Anak Saja Tapi Karena Dia Melalui Karyanya Meretas Ide Soal Indonesia Itu Sendiri Dengan Menampilkan Karya-karya Ini Yang Kita Tahu Tidak Banyak Soal Soal Tahun Tahun-tahun Tiga puluhan Sampai Empat puluhan Kalau dipersagi Kayaknya memang Cuma Emilia Sunasa Tapi ada Adinya Basuki Abdullah Dan Trioto Dan Trioto Dan Trioto Abdullah Yang Merupakan Pematung Saya Saya Sendiri Belum pernah Neliti Soal Dia Jadi Saya Tahu Ketersediaan Arsipnya Seperti Apa Dan Seberapa Jauh Kita Tahu Soal Dia Mungkin Teman-teman Yang Lain Bisa Nambahin Cerita Tapi Lalu Kalau Ke Tahun 70-an Tadi Yang Digambarkan Oleh Eh Yang Dituliskan Sejarahnya Iva'ah Itu kan Soal Seni Pelat Merah Dan Seni Orde Baru Seni Pelat Merah Dan Seni Rupa Baru Nah Menurut Saya Si Yang Sengaja Selalu Dilupakan Ini Sebetulnya Memberi Sumbangan Juga Soal Estetika Orde Baru Jadi Tahun 1991 Dan Ini Dari Katalog Rupa Tubuhnya Iva'ah Judulnya Ada Pameran Yang Judulnya Keluarga Gemar Melukis Jadi Dan Disponsori Oleh Disponsori Oleh Pemerintah Pokoknya Ini Pasangan Banget Sama Pameran Seni Rupa Dunia Perminyakan Menurut Saya Karena Yang Laki-laki Di bidang Minyak Yang Perempuan Dibuat Sebagai Penjaga Moral Keluarga Sebagai Istri Dan Perempuan Kalau Kita Baca Ini Dari Sambutan Menteri Sosialnya Dengan Meningkatnya Prospek Hidup Di Indonesia Maka Masalah Kesibukan Di Hari Tua Semakin Menjadi Perhatian Orang Hal Itu pun Patut Dipahami Oleh Kaum Wanita Mungkin Terutama Juga Para Ibu Rumah Tangga Bila 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 Anak Meninggalkan Rumah Tidak Jarang Para Ibu Merasa Kesepian Alangkah Baiknya Jadi Bila Kaum Ibu Sudah Jauh Jauh Hari Memikirkan Apa Yang Dapat Dilakukan Di Masa Senggang Para Ibu Yang Tergabung Dalam Kelompok Pelukis Wanita Ini Kiranya Tidak Perlu Menderita Karena Kesepian Jadi Gue Melukis Wah Penggawet Ralis Jadi Apa Citra NKKBS Mumpung Mumpung Lagi Ngetrend Melby Itu Di Bidang Estetika Itu Membuat Perempuan Harus Membuat Citra Perempuan Seniman Itu Semata Sebagai Pelukis Hobi Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Dia Melukis Untuk Mengisi Waktu Senggang Ini Contoh Lukisannya Misalnya Penulisan Namanya Nyonya Reni Aliwardana Dan Nyonya SS Widoyo Niti Sasro Dua orang Ini Nama Laki-laki Yang ada Di belakang Dua Nyonya Ini Adalah Dua Mafia Berkeley Jadi Sangat Cocok Untuk Dipadukan Dengan Seni Pelat Merah Dan Meski Demikian Yang Menarik Juga Ketika Kita Membicarakan Perempuan Sejak Sejak Tahun 73 Sudah 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 Upaya Dari Perempuan Perempuan Untuk Bikin Kolektif Karena Hegemoni Citra Perempuan Sebagai Istri Dan Ibu Rumah Tangga Yang Diciptakan Oleh Orde Baru Itu Terlalu Merepresi Sehingga Ada Kebutuhan Untuk Menciptakan Ruang-ruang Yang Menurut Saya Untuk Merusak Narasi Tereologi Soal Tahun 90-an Itu Mulainya Kolektif Sama Ruang Alternatif Sejak Tahun 70-an Sudah Ada Perempuan Perempuan Yang Merasa Harus Bikin Kolektif Karena Persoalan Politik Tubuh Itu Tahun 73 Ada Pameran Grup 9 Tahun 84 Ada Kelompok Nuansa Indonesia Yang Sangat Penting Karena Mereka Ini Adalah Perempuan Perempuan Yang Pertama Semacam Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Mereka Ingin Diakui Sebagai Pelukis Profesional Lalu 91 Ada Sanggar Dan Galeri Seniwati Kayaknya Belum Dimasukin Ya Parah Banget Sumpah Kalau Ini Parah Ini Parah Juga Karena Iva'a Juga Baru Saja Menerima Semua Arsip Dari Seniwati Bali Sumpah Mel Asiknya Bisa Bully Bully Arham Ya Jimmy Buat Aku Aja Nah Ini Juga Perempuan Makassar Aja Nggak Dimasukin Nama Dia Kalau Aku Nggak Nanya Kamu Lupa Kan Ada Ikatan Perempuan Rupa Perempuan Di Makassar Pukulin Pukulin Aja Rame Rame Dan Yang Terakhir Kelompok Perempuan Eksperimental Yang Ya Ini Sudah Termasuk Dalam Gelombang Euphoria Pasca Orde Baru Ini Katalognya Galeri Seniwati Yang Menuliskan Bahwa Idenya Yang Membuat Saya Semakin Yakin Ini Ruang Alternatif Dan Sebuah Upaya Kolektif Karena Keinginannya Untuk Menyediakan Platform Untuk Perempuan Bali Muda Yang Memiliki Bakat Tapi Tidak Memiliki Waktu Atau Fasilitas Untuk Memasarkan Karya Mereka Dan Dari Karya Karya Ini Ada Di Tahun 1991 Ada Upaya Untuk Meretas Hegemoni Citra Istri Dan Ibu Rumah Tangga Yang Baik Di Era Warga Baru Kita Semua Mungkin Sudah Tau Igustika Dek Murniasi Sudah Sangat Terkenal Dan Satu Lagi Amalia Amini Ini Judulnya Di Katalog Itu Ada Karya Yang Judulnya Woman And Burden Nah Persoalan Dari Kalau Kita Melihat Karakter Penulisan Lini Masa Iva'a Atau Secara Umum Kan Pada Era 30 Dari Era Raden Saleh Sampai Kurang Lebih Sujoyono Yang Modern Itu Sangat Bergantung Sama Tokoh Fokus Sama Tokoh Lalu Kemudian Ada Muncul Sanggar Ruang Alternatif Sangat Berfokus Sama Kolektif Kolektivitas Tapi Persoalannya Apa sih Ketika Ada Persoalan Juga Ketika Sebuah Sejarah Seni Selalu Dituliskan Berdasarkan Kolektif Khususnya Ketika Tahun 98 Kan Di 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 Lini Masa Ini Tiba-tiba Semua Jadi Soal Kolektif Gak Ada Ruang Untuk Seniman Individu Dan Persoalan Itu Lebih Rumit Lagi Buat Perempuan Baik Yang Berada Di Kolektif Ataupun Yang Tidak Bisa Berada Di Kolektif Karena Misalnya Kembali Ke Tahun 60-an Mia Bustam Sudah Pernah Menulis Dia Nulis Surat Untuk Pelukis Pelukis SIM Tanggal 1 Maret Yang Diterbitkan Di Harian Rakyat Tanggal 11 Maret Kurang Lebih Kutipannya Bisa Dibaca Disini Dan Mia Bustam Mengatakan Bahwa Orang-orang Orang-orang yang mengaku sebagai anggota SIM Ataupun sebagai Pencinta SIM kok Nggak peduli sih sama Syarat-syarat material Untuk membuat Sanggar itu Tetap ada Dan Inilah yang Seringkali Jadi problem Ketika kita Ngomongin Terlalu Menggarisbawahi Ruang alternatif Atau kolektifisme Di dalam Penulisan Sejarah seni rupa Karena Kerja-kerja Yang tidak terlihat Oleh perempuan Atau Bahkan Ketidak Ketidak Sempatan Perempuan Untuk mengikuti kolektif Itu jadi Nggak terdengar Dan akhirnya mereka Lagi-lagi Nggak masuk sejarah lagi Gitu Itu aja Empat tawaran Dari Saya Yang Bisa diperdebatkan Bisa Bisa kita tambahin bersama Bisa Teman-teman juga Mungkin punya Apa Cara-cara lain Untuk Memperumit Lini masa IFA Harapannya memang itu Ini Metodenya Terlalu Teoritis Jadi Kalau saya Membanyakan Yang bisa dilakukan Dalam konteks Bompar pasang Lini masa IFA Itu pertama Mendeteksi Problematika apa Yang dihadirkan Oleh tiap-tiap Pembabakan Dalam lini masa Contohnya Tadi Ide soal Ide Ide soal Modern Yang selalu Berhubungan Sama nasionalisme Apakah itu Kemudian Meminggirkan Keberadaan Seniman Indo Seniman Bali Seniman Tionghoa Itu bisa kita tambahkan Terus juga Membaca pola Pemasukan entry Tokoh Peristiwa Polemik Di dalam lini masa Artinya Kita bisa Sama-sama Membuat Penandaan Khususnya problem Yang selalu jadi problem Penulisan sejarah Semidupakan Karena sangat Jawa sentris Tapi IFA Ini sebetulnya Berusaha Masukin Makassar Karena Rahmurang Makassar Terus ada Bali juga Tapi Kita bisa hitung Untuk Sebetulnya Mendeteksi Seberapa Jawa sentris Kita sih Dan yang terakhir Menghadirkan Yang tidak ditampakkan Oleh problematika Lini masa Sejarah Semirupa Indonesia Apa aja Yang tidak ditampakkan Apa yang bisa kita tambahkan Akhirnya itu dari saya Apa lagi Jadi timelinenya Minta maaf Sama seniman perempuan Indonesia Ini Mungkin sebelum ada yang mau nanggapin Aku mau Ini apa Cerita Jadi ini sebenarnya Kayak Kopian Buat Pembimbing Orang yang Ngedesain ini Tapi mungkin Kalau kita terlalu Khawatir Langsung rusaknya Langsung nulis disana Bisa dari sini Gak apa-apa ya Ada yang mau Ini dulu Silahkan Ini Elia jadi moderatornya Apa namanya Jadi sebenarnya Program yang ini Rancang Tadinya Bagi kita Akan memfasilitas Memfasilitas Diputatory Beberapa Peserta Yang nantinya Akan dalam setiap hari Kita Bisa menambahkan Bisa membuat Sebenarnya Sudah dijelaskan Hari ini Yang adalah hari Dimana Kita Menceritakan Menurut apa saja Yang bisa Yang bisa digunakan Untuk Mengobrol Pabrik Tanpa Yang Pembinaan Atap Dan kawan-kawan Itu Lalu Dan 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 Kemarin Sudah mengundang Ketamun Khusus ya Untuk Yang mungkin Bisa Masih Tambahkan Ketamun 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 Beli gratis Khususnya Waktu ngobrol-ngobrol Soal siapa Yang diundang Saya Kepikiran Pertama Mas Mika Susanto Karena Mas Mika Mas Mika juga Salah seorang Praktisis sejarah seni Lalu Sudah menulis buku Soal Bung Karno Dan koleksinya Itu juga Hal yang belum Belum masuk ke Pembahasan saya sama sekali Mungkin Mas Mika bisa cerita Bagaimana Efek Soekarno Dalam penciptaan kanon-kanon Sejarah seni rupa misalnya Dan apa sih yang kemudian jadi gak ditampakkan Kalau misalnya gak di koleksi sama Soekarno Terus dia jadi gak masuk sejarah Ada gak yang kasus yang menurutmu Sangat ekstrim itu Lalu ada Buka jaket dulu nih Aku orang ngajak gelut loh Mas Ngajak gelut yang gini Terus ada Mbak Kety Yang saat ini sedang melakukan Permitian Doktoral tentang Seliman Sumatera Barat Dan ada dewa yang katanya Udah nyari Kepean sejarah seni rupa Bali Jadi Aku sendiri Pengetahuanku soal sejarah seni rupa Bali Juga sangat terbatas jadi kalau kamu Juga mau berbagi pengalaman Atau perasaanmu soal ketika membaca Lini masa sejarah seni rupa Indonesia secara umum Itu gimana Mungkin itu sih Mbak Neli senior Masuk ikatan wanita pelukis Indonesia Capang Jogja Baik terima kasih teman-teman Selamat sore semuanya Dan Kita berada di satu Satu momen bersejarah Karena setiap kita Pasti bikin kejadian kan Tapi yang bersejarah kan Jaran Gitu kan Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa Agenda lini masa yang dilakukan oleh Ini secara singkat Secara singkat bisa saya sebut sebagai upaya untuk Mengumpulkan material-material untuk bahan historiografi Jadi gak usah mimpi untuk bikin buku sejarah dari lini masa ini Jadi gak apa-apa Kalau misalnya ada kekurangan tentang ini itu dan sebagainya Gak apa-apa Ini lini masa ini gak bisa kita selesaikan dalam waktu 2-3 tahun gak bisa Mungkin masih harus menunggu Sejumlah sejarawan yang lahir nanti Atau nanti beri kita bisa bikin buku sejarah dan sebagainya Itu catatan pertama saya Karena Sulit loh bikin kayak gini nih Butuh 3 orang kan Paling gak Paling 4 kan Nah paling gak itu Tapi Upaya ini kan Memang masih bersifat Bersifat Parsial ya Parsial Jadi perlu Perlu terus-menerus melakukan diskusi semacam ini Dengan berbagai Berbagai stakeholder yang muncul Karena kadang-kadang kalau cuma yang kerja satu dimensi saja Satu kantor saja gak akan pernah cukup Karena pemandangan Karena apa Karena pemandangan seni rupa Indonesia itu amat luas Amat Heterogen Sehingga kita gak bisa kemudian Dengan mudah Mencari satu Satu pola yang bisa kita sepakati sebagai sebuah metode Metode seni rupa Indonesia yang kita inginkan Supaya berbeda dengan sejarah Senua Barat Gitu lah Jadi pola Pola Dan metode yang dilakukan oleh para sejarawan sebelum kita Itu memang pola Oral history Itu selalu begitu Khusnadi Ataupun Sebenarnya kalau Kalau dalam konteks ini Claire Holt itu memang ingin membedakan dengan yang Yang dia baca di Eropa atau Amerika Tetapi ada satu Satu lagi buku yang harus dicatat disitu Dari kita Yakni munculnya penulis Belanda Yang juga mencatat Perkembangan seni rupa Indonesia Di masa sebelum Raden Saleh Si Leo Hexman itu Itu kan menciptakan Buku yang Semasa dengan Claire Holt Tapi dalam bahasa Belanda Dan belum pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ya ada dua Ada dua Yang satu memang fokus pada seni rupa Verlag Indistraport Jadi itu laporan seni rupa Indonesia India Belanda Itu luar biasa Karena disitu muncul berbagai macam Perkembangan Pelukis-pelukis yang Semasa Dengan Dengan Apa Perkembangan Penjajahan Belanda disini Itu amat Penting Dalam hal ini Jadi Meskipun terbitnya tahun 67 Jadi agak Agak lambat ya Sebenarnya Itu plus Satu lagi Penulis yang sama Itu juga Menceritakan tentang Bagaimana Kehidupan pelukis Dan Aspek-aspek Sosiologisnya Jadi bisa Seperti Seperti kita nonton majalah Majalah Politik lah Ada rubrik seni Ketika Ada tulisan tentang Pameran tertentu Di rubrik yang lain Sedang terjadi korupsi disini Terjadi Polemik disini Terjadi persoalan-persoalan Di kementerian ini Dan sebagainya Jadi Ada dinamika Sosial yang terjadi Ketika Karya seni itu lahir Nah itu juga 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 muncul di Buku Buku yang Sama itu Penulisnya yang sama itu Itu Sehingga Kalau kita melihat Berbagai macam Pekerjaan Pembuatan Lini masa ini Juga tidak Tidak bisa Dengan mudah Kita selesaikan Saya sendiri Yang hanya Meneliti satu orang Namanya Soekarno itu Itu juga Belum selesai Membuat lini masa Hanya untuk Membuat Bagaimana dia Setiap hari Dia lakukan Ini Peristiwa Demi peristiwa Yang satu hari Bisa dua Tiga Sampai sepuluh Peristiwa Bung Karno Cuma satu orang Belum selesai juga Karena Keterbatasan Arsip Ataupun Dana Ataupun Dokumentasi Dan Ini menyebabkan Problematika Kita Untuk memecahkan Masalah Bagaimana Membuat Buku sejarah Yang Yang kira-kira Bisa diterima Orang banyak Gak usah Diterima Semua orang Itu Itu memang utopis Gak akan selesai Dan Memang Pergolakan Demi pergolakan Yang terjadi Di Indonesia Itu Sementara ini Saya nambah Opinimu ya Kalau kamu tadi Mengatakan Bahwa Bahwa Lini masa ini Dibangun oleh Sumber Kedua Yakni Buku ini Buku-buku ini Gak Artinya Saya meneruskan Dia Tidak Dari Arsip Arsip Itu kan Artinya Bisa surat-surat Atau Keterangan-keterangan Langsung Dari Senimannya Nah Ada Ada yang Mungkin Perlu Ditambah Lagi Di Presentasi Tidak Tidak Munculnya Katalog Tadi Sebenarnya Katalog Itu Jadi Sumber Pertama Meskipun Kita Perlu Check and Recheck Dalam Proses Penelitian Apakah Benar Ini Katalog Ini Tidak ada Persoalan Itu Selalu Kita Lakukan Jangankan Katalog Atau Buku Yang Kita Lihat Setiap Hari Ini Buku Koleksi Soekarno Yang Lima Jilid Yang Sampai Hari Ini Kita Percaya Itu Kesalahannya Banyak Kesalahannya Luar Biasa Kira-kira Sampai 20 Ralat Yang Harus Kita Lakukan Jadi Buku Yang Tidak ada Tekstnya Loh Itu Cuman Lukisan Sama Judul Sama Nama Seniman Itu Sudah Salah Jadi Memang Harus Hati-hati Melakukan Penggunaan Atau Pemakaian Dokumen Dokumen Semacam Ini Itu Itu Yang Juga Penting Dan Karena Saking Luasnya Pemandangan Seni rupa Indonesia Itu Sejarawan Juga Pasti Harus Menentukan Tujuan Pembuatan Buku Ini Kok Kita Tidak Bisa Kemudian Merangkum Semuanya Dan Yang Bisa Kita Lakukan Hari Ini Menurut Saya Adalah Sebisa Mungkin Sebanyak Mungkin Melahirkan Sejarah Sejarah Minor Dulu Saya Melakukan Riset Terhadap Soekarno Itu Tujuannya Untuk Mencatat Sejarah Minor Dulu Tentang Soekarno Jadi dalam hal ini Soekarno Ketika Ketika Saya Melakukan Riset Soekarno Dan koleksinya Lama-lama Terasa Bahwa Urusan Seni Akhirnya Menjadi Urusan Nasional Bukan Hanya Urusan Seni Rupa Bukan Hanya Sejarah Seni Rupa Ternyata Direspon Direspon oleh Para Sejarawan Menjadi Bagian Dari Sejarah Mayor Sejarah Besar Indonesia Itu Aku gak ngerti Apakah itu Sebuah Dinamika Yang Membuat Seni Itu Akhirnya Harus Dilihat Oleh Para Sejarawan Politik Atau Dan Sebagainya Itu Efek Yang Bisa Kita Terima Dari Pengalaman Nah Tentang Keberadaan Soekarno Tentu Penting Karena Claire Holt Menyebutkan Itu Kalau Tidak Ada Koleksi Soekarno Claire Holt Gak Bisa Bahas Sebab Ketika Buku Koleksi Soekarno Terbit Itu Bisa Dikatakan Lebih kurang Materi Sejarah Seni Rupa Sudah Ter Rangkum Materi Belum Jadi Buku Sejarah Artinya Buku Koleksi Soekarno Itu Menjadi Penopang Fondasi Fondasi Bagi Sejarawan Seperti Kusnadi Sanento Maupun Claire Holt Maupun Yang Lain Yang Pasca Mereka Itu Itu Kemudian Menjadikan Buku Itu Fondasi Dan Melakukan Pembahasan Lebih lanjut Di sana Meskipun Yang dibahas Hanya Beberapa Soekarno Punya 2000 Lukisan Tapi Yang dibahas Kurang dari 1% Bahkan Di Buku Claire Holt Hanya Beberapa Yang dibahas Nah Ini Menandakan Bahwa Kita Masih Punya Masalah Dengan Persoalan Bagaimana Seni rupa Indonesia ini Harus Berdiri Tidak Ditopang Oleh Satu Persosok Yang Amat Berkuasa Ini Ucok Pernah Mengatakan Pada Saya Pameran Koleksi Istana Itu Sebenarnya Milik Siapa Itu Milik Seniman Atau Milik Soekarno Atau Milik Negara Karena Selama Ini Orang Selalu Curiga Bahwa Bahkan Bukan Kita Yang Curiga Orang Sekretariat Negara Itu Selalu Meminta Saya Sebagai Kurator Mas Mika Jangan Sampai Kelihatan Soekarnonya Ya Loh Ya Gimana Ya Saya Ingin Berusaha Mencoba Menetralisir Itu Soekarno Tapi Tidak Bisa Kan Karena Kalau Gak Ada Soekarno Juga Gak Ada Koleksi Gak Ada Gak Ada Pameran Ini Sehingga Mau Tidak Mau Sanggahan Atau Kritik Ucok Bahwa Kalau Semakin Kita Pamerkan Koleksi Soekarno Yang Dapat Nama Soekarno Terus Bukan Pelukis Pelukis Bahkan Dimana Posisi Pelukis Ini Apakah Dia Soekarno Menjadi Bahan Bahan Utama Meskipun Tidak Pernah Dibahas Bahkan Dari Mana Soekarno Mendapatkan Koleksi Koleksi Itu Kan Gak Pernah Ada Yang Pernah Membahas Malah Justru Yang Membahas Adalah Orang Yang Belum Disebut Bergita Agus Dermawante Itu Sosok Penulis Yang Rajin Menulis Sejarah Minor Yang Membangun Membangunkan Kita Dari Kelupaan Tadi Banyak Menulis Tentang Pribadi Yang Kadang Kadang Di Luar Perkiraan Kita Menjadi Bagian Eh Ternyata Menjadi Bagian Penting Dalam Perkembangan Sembilan Itu Catatan Berikutnya Adalah Persoalan Lini Masa Ini Kan Amat Bergantung Pada Memang Cara Pandang Si Peneliti Jadi Tidak Bisa Tidak Kita Akan Mengarah Pada Persoalan Peneliti Dan koleksi Arsipnya Saya Dan Ucok Tergabung Dalam Satu tim Yang Kemarin Mendapatkan Tugas Untuk Membuat Lini Masa Museum Seni Rupa Dan Keramik Persoalan Pertama Adalah Bukan Pada Musiumnya Eh Bukan Pada Pembuatan Lini Masanya Bukan Tetapi Pada Positioning Museumnya Jadi Museum Seni Rupa Dan Keramik Ini Dimana Sesungguhnya Dalam Peta Perkembangan Seni Rupa Indonesia Karena Sebelum Ada Museum Seni Rupa Keramik Galeri Nasional Sudah Bikin Museum Yang Meletakkan Koleksinya Sebagai Bagian Dari Wacana Sejarah Seni Rupa Indonesia Versi Kusnadi Ya Kan Yang Ada Di Atas Di Gedung Lantai Atas Nah Istana Sendiri Punya Koleksi Yang Luar Biasa Yang Tidak Bisa Masuk Galeri Nasional Sehingga Saya Membedakan Galeri Nasional Itu Sejarah Seni Rupa Indonesia Anggaplah Begitu Ya Secara Anu Sambarangan Sedangkan Di Istana Itu Bagian Juga Dari Galeri Nasional Karena Koleksinya Yang Banyak Sesungguhnya Ada Di Mengenai Posisi Museum Seni Rupa Dan Keramik Yang Selama Ini Mengambil Bagian Pula Yang Diambil Oleh Galeri Nasional Jadi Museum Seni Rupa Dan Keramik Itu Menjadikan Sejarah Seni Rupa Versi Kusnadi Sebagai Story Lainnya Sehingga Kami Bertugas Untuk Mengubah Itu Bagaimana Kemudian Museum Seni Rupa Dan Keramik Memiliki Lini Masa Tersendiri Artinya Apa Yang Kami Lakukan Adalah Berorientasi Pada Koleksi Museum Seni Rupa Dan Keramik Saja Tidak Usah Ngikuti Galeri Nasional Maupun Istana Maupun Museum Colektor Itu Karena Pada Dasarnya Koleksi Yang Ada Di Museum Seni Rupa Dan Keramik Itu Ternyata Menurut Kesimpulan Yang Kami Lakukan Kami Riset Ternyata Museum Seni Rupa Dan Keramik Itu Museum Seni Rupa Jakarta Sehingga Kita Bisa Bayangkan Bahwa Lini Masa Sejarah Seni Rupa Indonesia Itu Menjadi Bagian Besar Yang Mengalir Terus Menerus Perubahannya Seperti Arus Sungai Alirannya Sangat Cepat Dan Kita Hanya Mengambil Seciduk Aja Untuk Kita Minum Sehingga Dalam Hal ini Mendingan IFA Membuat Material Itu Aja Material Sejarah Sehingga Nanti Kalau Misalnya Memungkinkan Ada Seminar Sejarah Seni Rupa Yang Kedua Gak Tahu Dimana Dan Kapan Itu Bisa Bisa Para Para Apa Para Pekerjanya Bisa Langsung Memutuskan Jadi Gak Usah Memulai Seperti Hal Yang IFA Lakukan Nah Ini Yang Perlu Dipakai Sebagai Latar Belakang Kita Untuk Obrolan Lebih Lanjut Mengenai Pelukis Perempuan Saya Kira Sudah Habis Habisan Dibahas Jadi Saya Kira Persoalan Apa Perempuan Perupa Ini Memang Harus Menjadi Arus Tersendiri Meskipun Nanti Di Luar Itu Ada Apa Medan Seni Yang Lain Entah Di Bali Makassar Papua Dan Sebagainya Yang Seringkali Kita Memang Berorientasi Ke Jawa Saya Sudah Pernah Menulis Orientasi Kita Sebenarnya Di Tiga Pulau Sebenarnya Seni Rupa Kita Jawa Sumatera Dan Bali Itu Yang Selama Ini Mengikuti Pola Pola Yang Ditetapkan Atau Yang Seringkali Dipakai oleh Penjajah Belanda Dalam Mempromosikan Hindia Belanda Jadi Yang Namanya Hindia Belanda Itu Cuma Tiga Pulau Meskipun Di Sulawesi Papua Dan Sebagainya Itu Juga Sama Indahnya Yang Berhadap Cuma Di Tiga Pulau Itu Katanya Jadi Promosi Poster Poster Seringkali Cuma Tiga Pulau Jadi Memang Sejarah Seni Rumah Indonesia Kita Memang Warisan Warisan Itu Nah Saya Setuju Dengan Usulan Brigita Soal Bagaimana Memulai Sejarah Sedirupak Indonesia Mungkin Tidak Tidak Kemudian Menggunakan Raden Saleh Sebagai Bagian Utama Jadi Memang Berat Untuk Menerobos Dinding Besar Sejarah Yang Sudah Dibentuk Oleh Para Pendahulu Kita Untuk Tidak Menggunakan Raden Saleh Sebagai Pelopor Tetapi Kemungkinan Itu Ada Meskipun Kita Harus Terus Berdiskusi Lebih Lanjut Plus Dengan Munculnya Banyak Arsip-Arsip Baru Yang Ditemukan Itu Saya Kira Juga Penting Kalau Tadi Brigita Banyak Meng Expose Tulisan-tulisan Yang Muncul Pada Era 43 Ke Sekarang Itu Sebenarnya Kita Perlu Bertanya Siapa Penulis Tentang Raden Saleh Yang Pertama Kali Itu Ternyata Masih Sampai Hari Ini Antara Berros Sama Ucok Masih Gontok-gontok Ternyata Tahun 1890 Sekian Ada Tulisan Tentang Raden Saleh Yang Pertama Kali Di Koran Belanda Itu Salah Satu Bentuk Bagaimana Wacana Sejarah Itu Sebenarnya Juga Bisa Dimulai Bahkan Sebelum Raden Saleh Dan Keberadaan Seni rupa Yang kita Anggap Sebagai Pra Indonesia Atau Tradisi Indonesia Itu Itu Juga Perlu Kita Resepsi Resepsi Ulang Itu Kita Perlu Memaknai Ulang Bahwa Perkembangan Seni lukis Misalnya Seni lukis Kaca Aja Misalnya Itu Itu Mengalami Pergeseran Yang Luar Biasa Luar Biasa Menarik Karena Seni lukis Kaca Itu Ternyata Tidak Semuanya Dikatakan Tradisional Tadi Perbandinganmu Tambah Lagi Sebenarnya Perlu Ada Seni lukis Kaca Yang Memadukan Antara Wayang Dan Konteks Konteks Saat Peristiwa Tertentu Terjadi Di Masa Masa Tahun 1930 1940 Itu Juga Ada Seni lukis Kaca Yang Sama Sekali Tidak Bisa Dibilang Tradisi Kok Bisa Ya Mereka Membuat Lukisan Yang Temanya Itu Tentang Kelucuan Kelucuan Saat Itu Kemudian Selain Lukis Kaca Yakni Karikatur Seringkali Kita Melupakan Kalau Dalam Konteks Seni Modern Ya Lukis Itu Menjadi Bagian Sejarah Seni Rupa Utama Tetapi Kalau Sekarang Kita Buat Apakah Kita Mau Membuat Sejarah Seni Lukis Apa Sejarah Seni Rupa Mbak Mel Nah Itu Artinya Karikatur Yang Terbit Tahun 1920 Di Koran Sinpo Setelahnya Skystar Weekly Panjawarna Faria Dan Sebagainya Itu Juga Mengundang Persoalan Menarik Belum Lagi Karikatur Soekarno Itu Belum Terbaca Sama Sekali Sebagai Bagian Dari Perkembangan Seni Rupa Indonesia Jadi Saya Ingin Memberi Perspektif Bahwa Seni Rupa Pemandangan Seni Rupa Indonesia Amat Kaya Dan Kita Sendiri Bingung Mau Mencatat Satu Satu Maka Lakukan Yang Kita Mampu Masing Masing Satu Dari Kita Sendiri Masing Masing Seni Lukis Apa Seni Lukis Apa Sehingga Nanti Kita Kumulkan Bukunya Sehingga Dia Suruh Respon Rangkul Makasih Itu dulu Sementara Disini Bisa Apa Ya Mungkin Kalau Dibandingkan Sama Mas Mika Tidak Ada Banyak Masuk Kan Mungkin Sedikit Saja Apa Ya Untuk Yang Mungkin Tidak Tau Tentang Penelitian Saya Selama Tahun Ini Saya Fokus Sama Sejarah Seni Rupa Sumatera Barat Di Sumatera Barat Dan Juga Di Jogja Perupa-perupa Yang Berkarya Disini Jadi Sekarang Yang Tau Sejauh Ini Yang Jadi Sangat Susah Dan Pasti Menjadi Masalah Untuk Banyak Orang Yang Mau Meneliti Sejarah Saya Belum Ketemu Banyak Apa Ya Klepin Atau Apa Yang Bisa Membantu Dengan Perkembangan Pengetahuan Tentang Apa Yang Pernaturan Jadi Di Sana Jadi Bagaimana Kalau Misalnya Mau Meneliti Di Daerah Dimanapun Yang Mungkin Tidak Ada Arsep Yang Lengkap Itu Yang Juga Kita Harus Memperhatikan Dan Juga Menurut Saya Yang Sangat Penting Apa Yang Sudah Dicatat Tapi Belum Ada Apa Informasi Yang Lebih Dalam Yang Menjadi Obsesi Saya Sekarang Adalah Wakidi Jadi Orang Yang Disebut Pelukis Woy Indi Tapi Kalau Udah Lebih Tahu Tentang Kehidupan Dia Udah Jelas Dia Lebih Daripada Yang Sudah Apa Ya Udah Dicatat Tentang Dia Jadi Yang Sudah Ada Bagaimana Kita Bisa Melihat Apa Ya Sudah Ulang Atau Mendalami Supaya Yang Sudah Ada Bisa Apa Ya Ditulis Ulang Dan Juga Apa Ya Misalnya Kelas Sejarah Senerba Indonesia Yang Jadi Sangat Penting Adalah Institusi Jadi Kami Hanya Kita Hanya Memperhatikan Institusi Besar Jadi Penting Juga Untuk Melihat Institusi Kecil Tidak Hanya Di Jawa Tapi Di Mana Mana Itu Yang Sekarang Menjadi Fokus Saya Untuk Cari Lebih Banyak Informasi Tentang Institusi Dan Seniman Yang Pernah Tinggal Di Luar Pusat Seni Rupa Di Sini Karena Kedepan Itu Juga Menjadi Penting Kalau Perkembangan Seni Rupa Kontemporer Tidak Tidak Mungkin Terjadi Hanya Di Jogja Bandung Jakarta Jadi Ya Begitu Menurut saya Tidak Soal itu Aku ingin Karena Aku ingat Pempermu Yang Di Singapura Itu Kamu Bisa Elaborasi Sedikit Lagi Soal Kecenderungan Historiografi Kita Dalam Mengantagoniskan Moi Hindi Dan Efeknya Sama Ya Kemudian Jadi Pemingiran Terhadap Beberapa Tokoh-tokoh Pelukis Yang Apa Dipenggirkan Karena 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 Sujoyono Moi Hindi Dibuat Jadi Antagonis Kan Nah Tadi Kamu Memberi Contoh Wakidi Bisa Cerita Lebih Jauh Lagi Soal Efek Dari Pengantagonisan Moi Hindi Ini Gak Terhadap Pelukis Pelukis Yang Apa Ya Mungkin Kelapa Wakidi Untuk Yang Apa Ya Karena Saya Juga Tidak Tau Sejak Mana Misalnya Teman-teman Disini Tau Tentang Wakidi Sebagai Tokoh Atau Juga Tentang Warisan Dia Di Sumater Barat Sekarang Yang Jadi Apa Ya Dan Saya Tidak Sadar Sebelum Saya Pergi Kesana Tapi Yang Saya Cerita Di Presentasi Kudi Singapura Akwal Tahun Ini Waktu Saya Sampai Sumater Barat Akwal November Tahun Lalu Ada Acara Di Sana Di Daerah Yang Dianggap Daerah Tertua Di Sumater Barat Dan Pemandangan Di Sana Memang Sangat Inta Sekali Dan Dan Seniman Seniman Di Sana Mereka Mengadakan Acara Supaya Bisa Kembali Ke Daerah Yang Sangat Penting Buat Sejarah Minang Untuk Budaya Minang Supaya Bisa Juga Melihat Ulang Pentingnya Landscape Dan Warisan Wakili Di Sana Jadi Itu Yang Menjadi Apa Apal Dari Argumentasi Saya Atau Perspektif Saya Tentang Pentingnya Wakili Di Sana Sampai Juga Apa Ya Saya Ya Just Small Story Last Week Minggu Lalu Saya Ke Padang Lagi Dan Sebelum Itu Saya Belum Banyak Keliling Di Bukit Tinggi Tempat Dimana Wakili Mungkin Dia Paling Lama Tinggal Di Sana Di Sekolah Di Sana Abad 20 Kalau Tidak Salah Apa Ya 19 Apa 19 07 Sorry My Numbers 19 Dia Masuk Sekolah Quick School Di Sana Kemudian Dia Juga Pernah Menjadi Murid Tapi Guru Di Institusi Namanya INS Kayu Tanam Yang Buka Tahun 26 Jadi Hampir Sama Dengan Taman Siswa Di Sini Dan Kekilam Dan Pedagogi Di Sana Mirip Sama Taman Siswa Di Sini Tapi Kalau Di Bukit Tinggi Kemarin Saya Sangat Kaget Juga Ketika Sering Masuk Ke Ruang Mana Atau Kedung Mana Atau Tempat Mana Ada Lukisan Pemandangan Jadi Sampai Saya Kami Cari Songket Dan Masuk Ke Rumah Kadang Yang Jadi Toko Songket Di Sana Dan Ada Lukisan Pemandangan Saya Tanya Sama Orang Yang Punya Tempatnya Karya Ini Dari Mana Karyanya Memang Tidak Seperti Karya Wakidi Tapi Bagus Secara Teknis Apa Ya Pemandangannya Representatif Dari Daerah Itu Dan Orang Yang Punya Toko Bilang Itu Karya Bapak Dia Dan Bapak Dia Pernah Belajar Sama Wakidi Jadi Disana Ada Wakidi Atau Ada Pelukis Lain Namanya Arifin Yang Tahun 60-an Jadi 70-an Sampai 80-an Jadi Guru Banyak Orang Disana Pelukis Pelukis Yang Tinggal Di Jogja Sekarang Ada Yang Pernah Belajar Sama Arifin Dia Referensinya Wakidi Jadi Mungkin Di Mana Orang Suka Lukisan Pemandangan Tapi Mungkin Pentingnya Atau Posisi Dalam Misalnya Estetika Regional Berbeda Dibandingkan Di Sumatera Barat Sendiri Dan Itu Menerang Saya Karena Wakidi Dan Apa Ya Pengaruh Dia Disana Jadi Apa Ya Memang Di Bali Ada Estetika Yang Sangat Tertentu Yang Sangat Spesifik Yang Bali Sudah Dari Dulu Menjadi Sejarah Sendiri Orang Tidak Sampai Khusnadi Tidak Masuk Itu Ke Sejarah Seni Rupa Indonesia Sampai Saya Juga Sebelum Penelitian Ini Banyak Yang Tanya Nanti Anda Juga Akan Melihat Bali Saya Jawab Tidak Gimana Itu Sangat Berbeda Daripada Sejarah Seni Rupa Indonesia Menjadi Menjadi Sampai Bagaimana Bagaimana Menjadi Menghubungkan Dengan Apa Yang Terjadi Di Jawa Tapi Menurut Saya Sumatera Barat Juga Seperti Itu Tapi Sejauh Ini Belum Secara Dalam Ada Yang Menjelaskan Atau Berusaha Menjalami Estetika Daer Dari Sana Seperti Apa Jadi Sekarang Saya Agak Kesana Dari Lukisan Pemandangan So No more Moi Indi Landscapes Are Okay Mengenai Sejarah Seni Rupa Bali Mungkin Nanti Saya Bagi Sedikit Seorang Figur Pembaharu Secara Ide Di Sejarah Seni Rupa Bali Yang Biasanya Orang Cenderung Terpaku Pada Tokoh Gusti Nyoman Lempan Disini Ada Namanya Ide Bagus Greboa Pada Tahun 1929 Terpaku Lalu Sudah Melukis Lukisan Yang Yang Visual Yang Muncul Itu Orang Yang Sedang Bermain Semak Bola Jadi Sungguh Unik Kita Lihat Pada Jaman Tersebut Yang Keterbatasan Media Adu Apa Beliau Sudah Membuat Ide Yang Cukup Baru Pada Jaman Itu Ini Visualnya Mungkin Saya Bisa Bagi Kayak Ini Tahun 1929 Waktu Itu Kalau Melihat Dari Perkembangan Sepat Orang India Belanda Pun Masuk Pira Dunia Baru Tahun 1938 Dan Juga Vita Maha Sendiri Baru Terbentuk Tahun 1636 Yang Unik Bagus Greboa Ini Merupakan Teman Baik Rudolf Bonnet Rudolf Bonnet Itu Sering Berkunjung Ke Rumahnya Beliau Bukan Di Tempat Siring Seperti Itu Jadi Greboa Tempoh Hari Salah Satu Seniman Yang Pameran Disini Madebaya Kan Kebetulan Berkunjung Ke Eropa Dan Dia Memastikan Secara Langsung Lukisannya Itu Benar Ada Apa Tidak Kan Di Museum Diledin Ternyata Dia Menemukan Tidak Hanya Lukisan Ini Saja Ternyata Ada Empat Lukisan Beliau Disana Jadi Mungkin Sejarah Senirupa Bali Itu Sendiri Kan Bisa Kita Bongkar Lagi Ternyata Figur Pembaharu Itu Bukan Lempat Aja Ini Bagus Greboa Juga Bisa Kita Masukkan Yang Seolah Tertutup Oleh Dominasi Ubud Ini Beda Wilayahnya Padahal Yang Kita Tahu Kalau Mengenai Tema-tema Seperti Ini Yang Kekinian Pada Masa Itu Itu Kan Di Pelopori Oleh Made Budi Dan Wayan Benny Yang Baru Ada Mungkin Tahun 70 Atau 80 Ini Kan Sangat Jauh Tahun 1929 Media Terbatas Mungkin Beliau Sendiri Hanya Sekedar Mendengar Saja Kayak Itu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Bagi Mengenai Sejarah Seniru Fungsinya Aku mau Tanya Fungsinya Lukisan Tradisional Di Bali Itu Apa Maksudnya Kan Tadi Kamu Bilang Ada Sejarah Seni Rupa Bali Yang Tradisional Bedanya Sama Yang Enggak Tradisional Lahirnya Lukisan Di Bali Itu Kan Yang Menurut Yang Saya Baca Dari Tulisannya Wayang Seryoga Partah Sama Made Susanto Duitan Nanyo Itu Kan Perkembangannya Sekitar 1500 Yang Terinspirasi Dari Wayang Yang Dibawa Dari Majapahit Habis Itu Di Kembangkan Menjadi Seni lukis Kayak Kemasan Pada Masa Itu Lukisan Kemasan Itu Ya Di Fungsinya Sebagai Penghias Kraton Itu Yang Sekarang Sekarang Mungkin Kita Bisa Lihat Saksisanya Di Kertagoso Itu Kertagoso Itu Dan Seni lukis Bukan Seni lukis Yang citranya Seperti Gambar Ada Lain lagi Fungsinya Seperti Rerajahan Itu Memang Fungsinya Untuk Upacara Kayak Gitu Mereka Bukan Memposisikan Itu Sebagai Lukisan Seperti Saat Ini Tapi Memang Rupanya Seperti Lukisan Tapi Fungsinya Untuk Upacara Memang Ada Pererajahan Setelah Itu Kan Berkembangnya Seni lukisan Kemasan Yang Kebanyakan Ide nya Berupa Wayang Mahabrata Dan Ramayana Itu Mengalami Perkembangan Lagi Setelah Datangnya Rupanya Sama Walter Space Yang Mengajarkan Tentang Gelap Terang Perspektif Habis Itu Ada Perkembangan Lagi Dari Seki Ide Tidak Melulu Hanya Mahabrata Dan Ramayana Sudah Ada Konteks Kehidupan Sehari Hari Dan Kayak Hidup Bagus Kerbuah Itu Sendiri Beliau Melukaskan Orang Bermain Sepak Bola Untuk Kasus Seni Rupa Bali Itu Aneh Aneh Juga Jadi Apa yang Kamu Pertanyakan Tadi Kenapa Nama Ger Ger Buang Ger Buang Itu Tidak Masuk Dalam Bukunya Kos Nadi Karena Dominasi Koleksi Soekarno Tidak Ada Itu Lukisan Itu Di Buku Koleksi Soekarno Jadi Saya Yakin Bahwa Penulis-penulis Itu Menggunakan Buku Soekarno Sebagai Bagian Dari Penelitian Mereka Jadi Tidak Langsung Kelapangan Apa yang Terjadi Aksio Aksio Susah Google Tidak Ada Artinya Ada Persoalan Kekuasaan Kekuasaan Itu Di Ingatan Kuasa Kuasa Ingatan Yang Mendominasi Para Sejarawan Sebelumnya Nah Kamu Udah Pernah Lihat Buku Koleksi Soekarno Yang Khususus Patung Bukan Yang Jilid Lima Tapi Khususus Kria Nah Disitu Ada Juga Sejumlah Nama Bukan Nama Jadi Saya Ceritakan Dulu Buku Ini Buku Ini Adalah Buku Judulnya Ukiran Ukiran Indonesia Judulnya Itu Beda Dengan Buku Koleksi Soekarno Lain Yang Judulnya Lukisan Dan Patung Koleksi Presiden Insinyur Soekarno Nah Yang Ini Cuman Judulnya Ukiran Ukiran Indonesia Di Dalamnya Itu Ada Sejumlah Kira-kira 30 Karya Yang Dibuat Oleh Para Pematung Saya Nyebutnya Senik Pematung Sampang Pengukir Jadi Bedanya Pematung Adalah Ada Patung Yang Sifatnya Tiga Dimensional Ada Relief Yang Sifatnya Dua Dimensional Atau Lebih kurang Nah Di Buku Itu Sayangnya Tidak Ditulis Siapa Pematung Dan Pengukir Jadi Yang Ada Cuman Judul Itu pun Judulnya Yang Bikin Dula Bukan Soekarno Bukan Pelukisnya Eh Bukan Pematungnya Jadi Karena Dikumpulkan Banyak Di Istana Terus Dikumpulkan Sama Dula Difoto Diserahkan Ke Timnya Tiongkok Itu Untuk Dicetak Yang Dicetak Tiongkok Tahun 1961 Terbit Sebelum Versi Lemangfong Hadir Nah Itu Isinya Karena Nggak ada Nama Kita Bingung Semua Saya Pertama Kali Bingung Ini Siapa Yang Matung Akhirnya Saya Mencari Buku Buku Yang Ditulis Oleh Drongkes Jadi Salah Satu Peneliti Bali Yang Juga Membuat Buku Besar Buku Buku Leks Versi Lama Itu Sejumlah Pematung Ada Disitu Fotonya Lagi Matung Sama Ada Namanya Nah Baru Dari Situ Saya Ketemu Oh Ini Ada Patung Yang Mirip Dengan Si Nyane Terus Macem-macem Jadi Buku Itu Jadi Terkuak Nama-namanya Itu Bagian Dari Riset Saya Tentang koleksi Soekarno Nah Artinya Apakah Kelemahan Kita Adalah Pada Persoalan Dokumen Tadi Kan Itu Juga Penting Karena Seni rupa Bali Ini Juga Lebih Sulit Lagi Arsipnya Daripada Seni rupa Di Jawa Padang Juga Lebih Sulit Itu Karena Seni lukis Pelukis-pelukis Di Padang Itu Juga Tidak Banyak Dikoleksi Soekarno Jadi Dalam Hal ini Peneliti-penelitinya Harus Mengais Satu persatu Lebih dahulu Di luar Urusan yang Sudah Dilakukan Oleh Soekarno Mohon maaf Ini bukan Cerita tentang Soekarno Ini lagi-lagi Meskipun Arah Pemusatannya Terjadi Di figur ini Makanya Harus Kita Cermati Lebih lanjut Karena Saya Bukan Bukan Orang Orangnya Soekarno Juga Karena Saya Juga Bukan Soekarno Saya Lebih Senang Menyebut Bahwa Saya Meneliti Soekarno Karena Dia Kolektor Kalau tidak Kolektor Saya Teliti Itu saja Usulan saya gini Untuk Lini Masa ini Saya ingat Bukunya Bukunya Yang sudah terbit Jadi ada beberapa buku Empat buku Yang satu kemasan Satu packing Itu sebenarnya Sudah cukup menarik Untuk Dilihat Sebagai Sebuah Ide Untuk Mempertajam Lini Masa ini Jadi Kalau Saya Menganggap Bahwa ini Lini Masa Pemandangan Seni Rupa Indonesia Yang Sedemikian Besar Paling enggak Kita tentukan Tujuannya Aja dulu Sejauh mana Pembuatan Lini Masa ini Dilakukan Kalau Hanya Untuk Mengeksplorasi Koleksi Arsip Itu Juga bisa Jadi tujuan Maka Ditulislah Semua Arsip Yang ada Di sini Dan Jadilah Lini Masa Tentu saja Yang Kecil-kecil Sekali Dan Enggak Penting-penting Enggak Usah Dimasukkan Itu saja Kalau Usulan Saya Begitu Tapi Usulan Brigita Tadi banyak Sekali Dan menarik Cuman Gimana Melakukannya Ya Waktu Yang Sempit Ini Itu CD-nya Ditempel Aja Mas Di sini Silahkan Lihat CD-nya Kan ada CD-nya Kalau Saya Sebetulnya Tawarannya Juga Seperti Tadi Yang Saya Awali Saat Bicara Soal Utopian Space Dan Ketidak Mungkinan Untuk Menjadi Komprehensif Karena IFA Memulainya Dengan Sangat ambisius Itu kan Judulnya Sejarah Sedilupa Indonesia Dan tidak mungkin Untuk kita Membuatnya Menjadi lengkap Karena Ya karena Pengetahuan kita Sangat terbatas Tidak ada Arsif Dan Waktunya juga Terbatas Kalau Tawaran Tawaran Saya Sebetulnya Malah Lebih Untuk Memperumit Atau Mempertanyakan Entry-entry Yang ada Di dalamnya Saja Misalnya Kenapa Katakanlah Kenapa Ketimbang Menambahkan Lebih Banyak Nama Perempuan Kita bisa Menulis Kenapa Tidak ada Kenapa Hanya ada Dua Perempuan Jadi Menambahkan Problem-problem Yang Di dalamnya Sekaligus Misalnya Menurut saya Yang paling Problematik Di Lini Masa Ini Adalah Bagian Yang Era Pas Cawar Baru Apalagi Yang Bagian Terakhir Euforianya Itu Itu Kayak Timeline Facebooknya Lisis Menurut saya Tapi itu Isinya Cuma Aktifisme Yang berhubungan Sama Sini Kota Kalau Aku baca Artinya Tiba-tiba Jadi Spesifik Gitu Seolah-olah Tidak ada Kejadian-kejadian Lain Pada Tahun Itu Jadi Itu Bisa Ditambahin Bukan Entry Peristiwanya Misalnya Juga Ketidaktahuan Kita Soal Bali Karena Tentu saja Kita Tidak punya Waktu Untuk Belum Punya Waktu Untuk Betul-betul Membuka Arsitnya Apalagi Pergi Kelaydan Bisa Aja Kita Mempertanyakan Itu Kenapa 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 Kita Terus Menerus Mengadarkan Bali Gitu Misalnya Dan Tadi Mas 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 Mika Memberikan Mas Sultan Juga Soal Karikatur Yang Tidak ada Juga catatan Soal Yang menurutku Penting banget Bahwa Ternyata Sejarah Sejarah seni Rupanya Kusnadi Sangat bergantung Pada Koleksi Soekarno Terus Catatannya Kety Soal Mempertanyakan Ulang Soal Therma Moe Indi Yang kita tulis Di Liti Masa Sehingga Jadi antagonis Kesannya Itu hal-hal Yang menurutku Bisa Sebenarnya Mengusik Mengusik Si garis lurus Ini aja Supaya Dia gak lagi lurus Supaya Dia jadi Berantakan Membuatnya Jadi Lini masa Kontemporer Bukan Lini masa Seni kontemporer Tapi lini masa Yang kontemporer Dimana Semua waktu Berada Di Wadah Yang sama Nambah-nambah Kita sambut Eni Supriyento Mas Eni Eni pernah bikin Lini masa Seni dan Politik Indonesia Wah langsung Pindah Mau jadi Pembicara Mas Mas Eni datangnya Terlambat Tapi justru Seleb Menduga Ini udah selesai Makanya dateng Keintinya sih Saya setuju Ya pada Sebenernya Bukan Mengobrak-abrik Ini persoalan Parandigma Kita Tipikal Kita melihat Sejarah Sehingga Dia Cenderung Selalu Menjadi Linier Begini Dibayangkan Waktu Dan sejarah Berlaku Progresif Progresif Dan satu Arah Sebenernya Ada sejumlah Model Lini Masa Ini Tinggal Lagi Keperluannya Menetapkan Sejak awal Apakah Bisa Melihat Lapisan-lapisan Dari Lini Masa Ini Karena Dibuatnya Hanya Satu Lapisan Disitulah Dia Mulai Bermasalah Jadi Misalnya Kalau Kita Masukkan Satu Kategori Atau Satu Pertanyaan Di Bagian Awal Misalnya Memasukkan Parameter Interaksi Modernisme Antara Yang Indonesia Dan Yang Asing Saya Kira Itu Butuh Satu Satu Lapisan Sendiri Misalnya Kemudian Kita Bisa Masukkan Kategori Keterlibatan Perempuan Itu Harusnya Jadi Satu Lapisan Sendiri Apakah Setiap Layer Itu Pasti Punya Titik Hubung Yang Belum Tentu Dia Bisa Aja Saya Kira Charles Jeng Misalnya Ketika Membuat Pemetaan Arsitektur Arsitektur Modern Di Buku Postmodern Architecture Akhirnya Memilih Membuat Lini Masa Yang Kurang Lebih Secara Analogi Itu Membuatnya Seperti Aliran Sungai Daripada Garis Yang Searah Aliran Sungai Yang Bisa Bercabang Kemana Mana Tapi Juga Bisa Bertemu Menjadi Arus Yang Lebih Besar Dan Disitu Bertemulah Sejumlah Nama Sejumlah Tokoh Sejumlah Bukti Bukti Arsitektur Yang Lebih Tebal Ketimbang Yang Yang Lain Misalnya Mungkin Kita Bisa Bayangkan Misalnya Kalau Kita Masukkan Kategori Lukisan Lukisan Yang Mulai Menggunakan Tema Tema Surrealistik Atau Mis Miskis Jawa Di satu titik Nanti dia Menghilang Garisnya Jadi tipis Seperti Tidak ada Penerusnya Tapi Satu Masa Bisa Jadi Tebal Gede Dan Pesertanya Pelakunya Itu Banyak Jadi Selalu Ada Masalah Kalau Membuat Lini Masa Yang Saya Bayangkan Seperti Ini Jadi Satu Lapis Dibayangkan Satu Lapis Dan Progresif Kedua Ini Yang Saya ingat Aja Karena Ngikutin Sepotong Sepotong Yang Kedua Historiografi Tentang Sini Rupa Modern Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Sini Rupa Bali Tadi Itu Itu Saya Kira Munculnya Yang Karena Saya Pernah Menulis Tentang Ini Saya Kira Munculnya Penglianan Bali Itu Sudah Muncul Sejak Awal Di Dalam Tulisan Tulisan Sejarah Tentang Sini Rupa Indonesia Jadi Misalnya Perhatikan Saja Dan Ini Ada Hubungannya Dengan Bias Tentang Apa Yang Dianggap Kata Genuine Indonesian Art Dan Yang Mana Yang Bukan Misalnya Begini Coba Buka Claire Holt Misalnya Buku Dia Yang Sangat Terkenal Meneliti Sejarah Seni Rupa Indonesia Di Akhir Bab Tentang Indonesia Tentang Indonesia Tentu Sekitar Bandung Jakarta Dan Jogja Terus Dia Bilang Dia Harus Perlu Membicarakan Bali Dalam Bab Terpisah Dan Alasannya Menurut Saya Menunjukkan Biasnya Kurang Lebih Yang Rumusan Dia Di Bali Kita Bisa Menemukan Kebudayaan Hindu Buddha Indonesia Yang Pernah Menjadi Dominan Di Indonesia Sebelum Islam Masuk Jadi Satu-satunya Untuk Memeriksa Itu Alasannya Kenapa Bali Itu Harus Diperlakukan Berbeda Kemudian Kalau Anda Lihat Buku Volume Saya Lupa Antara Tujuh Atau Delapan Atau Sembilan Serinya Indonesian Heritage Tau Nggak Encyclopedia Tentang Seni Budaya Indonesia Yang Pertama Arsitektur Yang Kedua Yang Ketiga Agama Kalau Kalau Nggak Salah Delapan Atau Sembilan Itu Seni Rupa Visual Art Salah Satu Editor Itu Hilda Wati Sumantri Kalau Saya Nggak Salah Hilda Wati Di Pengantarnya Kemudian Menjelaskan Kurang Lebih Untuk Keperluan Menjelaskan Kekayaan Atau Keberagaman Seni Rupa Modern Di Indonesia Kami Memutuskan Untuk Menjelaskan Seni Rupa Bali Di Dalam Bab Terpisah Tanpa Alasan Claire Holt Mesti Mendingan Ya Begitu Aja Pokoknya Babnya Terpisah Saya Kira Ini Berhubungan Dengan Sejak Awal Misalnya Upaya Untuk Menempatkan Bali Yang Pertama Tadi Biasa Agama Menurut Saya Itu Ikut Bermain Jadi Bali Dianggap Sebuah Entitas Yang Sangat Berbeda Dibandingkan Kawasan Indonesia Yang Lain Kalau Mau Dicari Alasan Yang Lebih Sahih Menurut Saya Begini Tapi Ini Butuh Penelitian Lagi Kalau Kita Menggunakan Parameter Seni Praktek Seni Lukis Dalam Artian Modern Barat Yang Kurang Lebih Itu Hubungannya Antara Paint To Paint Dan Painting Jadi Kurang Lebih Painting Itu Begitukan Ada Substance Yang Disebut Paint Cat Kemudian Ada Tindakan Bekerja Dengan Cat Dalam Hal Ini Melaburkan Cat Atau Mengaplikasikan Cat Ke Permukaan Tertentu Kain Intervensi Nah Nah Itu 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 perkaman Kalau Prinsip sesederhana itu Kita terapkan, maka harus kita akui Bahwa Seperti tadi dia bilang, antara sekitar Akhir abad 14 sampai memasuki Abad 19, memang betul Buktinya Katalah secara arkeologis Ya orang Bali yang melukis Di Indonesia, artinya Menggunakan bahan permarna Dari zaman di atas Kulit kayu, kemudian Mereka mulai mengenal kain karena Perhubungan dengan Cina dan India Sampai sekarang Di dalam hasanah Prosedur melukis Bali Istilah-istilahnya itu Menunjukkan bahwa melukis sebagai Sebuah tradisi yang sangat modern Itu dikenal oleh Bali Misalnya Seperti Sujuyono dan teman-temannya Ingin belajar atau Raden Saleh Ingin belajar menjadi pelukis modern Orang Bali mengenal Misalnya bagaimana membuat garis Pinggir Belabar Prosedurnya itu sangat ketat Dan sampai hari ini Ada sejumlah orang di Kamasa Yang Yang ngotot Prosedur itu harus dipenuhi Misalnya Katalah kanvas Buat seniman modern itu harus dikasih apa? Prime itu duluan Di Bali sama Kain itu Harus dikasih dulu Bubur Kertas Bubur Bubur beras Kemudian Dilicinkan dengan Punggung kerang Serumit itu Itu namanya melukis Kurang Kurang canggih apa gitu Dibandingkan dengan Tradisi melukis modern yang kita sebut sekarang Sebenarnya Kalaupun mau memilah Bali Di tempat khusus Saya kira itu alasannya Tapi kalau alasannya Claire Hall Hildawati Sumantri Bahkan termasuk Adrian Vickers Di bukunya yang terakhir Itu bias Eksotik Bali itu Bukan cuman muncul Ya itu satu-satunya alasan menyebut Kenapa kok Tiba-tiba Tiba-tiba ada Balinese painting Gitu loh Seolah-olah Gak ada painting Kalaupun itu mau dipegang Saya kira alasannya Memang dari segi sejarah Dan bukti-bukti Memang layak menyebutkan Bahwa tradisi melukis Sedekat Yang kita kenal Dalam pengertian lukisan modern Memang sudah dilakukan Di Bali Misalnya Warna merah itu Seperti Seperti pelukis modern gitu loh Bisa ngotot bilang merah Oh merahnya itu Vermillion Atau merahnya itu Karmek Apa Crimson Red Di Bali itu ada Jadi warna merah tertentu Itu yang paling mahal Yang paling berharga itu Disebutnya Gincu Cina Misalnya Itu Biru Itu ngotot gitu Itu kan tradisi melukis modern gitu Dan itu yang memang punya Yang harus diakui Bali Paling tidak dari segi sejarah ya Kita belum punya bukti Misalnya Katalah Walaupun kita melihat Seni lukis di Di gua-gua itu ada Misalnya di Di sejumlah bukti Arkeologisnya Di Di Apa Sumatera Apa Di Sulawesi Selatan Kita tidak pernah Membaca Atau mendapatkan informasi Yang cukup bahwa Teknik melukis Semodern itu Kemudian Berkembang juga Di sana Jadi ada misalnya Orang bilang Ya melukis itu Saratnya Adalah bahan pewarna Yang diaplikasikan Dan tidak punya Fungsi ritual Misalnya Salah ya Kalau orang Misalnya Tadi dia menyebut Misalnya Masih bisa dilihat Di Kertagosa Itu saya kira Bukan ritual Itu memang dekorasi Jadi Ya menghias Jadi tidak ada bedanya Dengan lukisan modern Dibuat untuk Kemudian dibilang Bahwa tema-temanya Itu selalu ritual Keagamaan Dan hubungannya Dengan mahabrata Apa wayangan Itu omong kosong Ada banyak Bukti-bukti Di koleksi Di British Museum Dan segala macam Pelukis Bali Sudah melukiskan Kehidupan sehari-hari Misalnya Menggunakan Apa yang disebut Sebagai legenda rakyat Yang Untuk meledek Atau Melakukan kritik Terhadap kehidupan Sehari-hari itu Ada Legenda Atau cerita rakyat Yang diulang-ulang Digunakan Dengan berbagai Diaplikasikan Dalam berbagai versi Dari masa ke masa Namanya Tokohnya itu Panberayut Panberayut itu Tokoh unik lah Anaknya 119 Jadi buah dadanya itu Tapi Cerita tentang Panberayut ini Akan digunakan oleh Seniaman Bali Untuk mengeritik Kehidupan sehari-hari Tanpa Berhubungan Jadi Mengatakan Lukisan Bali Itu pasti ada Hubungannya Dengan Pawayangan Dan ritual Itu Tidak benar juga Bukti-buktinya Cukup Untuk Membantah Upaya Eksotik Itu Yang kedua Menurut saya Berhubungan dengan Masuknya Tokoh-tokoh Seperti Spice Dan segala macem Karena Spice ini Meraja Lela Ketika dia Sudah nongkrong Di Bali Dan setiap teman-teman Bulenya datang Itu pasti Spice Jadi tempat Bertanya Dan Juga tempat Tinggal Sampai Saya kira Gregory Beterson Dan Margaret Mead datang Dengan bekal Penelitian Antropologi Yang pernah Mereka Lakukan Di New Zealand Kepaluan Pasifik Mereka datang Ke Bali Dan tentu saja Sumber pertama Yang mereka dengar Adalah Walter Spice Tapi di dalam Catatannya Margaret Mead Dan Gregory Beterson Misalnya Mereka mulai Tidak suka Pada Spice Karena Spice Selalu mengarahkan Mereka pada Seni lukis Kamasan Dan Ubud Sementara Dengan bekal Penelitian Sebelumnya Tentang Fisike Masyarakat Tradisional Gregory Beterson Dan Margaret Mead Mencurigai Dalam Tanda petik Ada semacam Trauma Di dalam Kosmologi Orang Bali Yang Yang berisi Banyak ketakutan Tentang kekuatan Alam Dan kekuatan Gaib Yang disembunyikan Di belakang Dekor Dan ritual Yang begitu Ramai Dan meriah Dengan Katalah Prekonsepsi Seperti itu Margaret Mead Dan Gregory Beterson Membuat foto Bagaimana Pertama kali Dilakukan Pertama kali Perilaku Perilaku Anak-anak Kecil Dengan ibunya Dari Menggigit Kuku Menyusui Berantem Menangis Fotonya itu Ribuan Anda bisa google Gregory Beterson Dan Margaret Mead Tentang Bali Yang menarik Untuk membuktikan Tentang Fisike Yang traumatik Yang penuh Ketakutan Di masyarakat Baru Margaret Mead Yang memperkenalkan Bahwa ada seni lukis lain Untuk menunjukkan itu Gara-gara Dialah Kita mengenal Batuan Misalnya Karena Polterspice Ga mau Menunjukin Batuan Batuan itu Cuman hitam putih Isinya Leak Leak Makan bayi Buat dia Ini Ga bener Memperkenalkan Bali Dengan lukisan Kayak gini Ini Ga boleh Itu Sudah ada Filter Dan Kemudian Dikenal Kita kemudian Mengenal Apalagi Kemudian Kovaryo Bias Datang Membawa Bali Sebagai The Island of Paradise Ke Juyok Dia bekerja sebagai Ilustrator Vanity Fair Waktu itu Jadilah Makin menjadi Jadi Kemudian KLM Mulai dibuka Apa Apa namanya KPM Namanya ya Kapal pesiarnya Belanda itu Mulai Membawa Bawa turis Dan Upaya Purifikasi Memurnikan Identitas Bali ini Kemudian Kita tahu Dipolitisir Di masa-masa Spice datang 1930an Oleh pemerintah kolonial Dengan politik Bali sering Bali sering Namanya Jadi itu Bali itu Mengalami Kerumitan Iya Jadi dia akan Selalu terlihat Seolah-olah Terpisah Jauh Tanpa alasan Yang jelas Sebenarnya Tanpa alasan Yang jelas Apa lagi ya Tadi yang disinggung Ya itu Bali menurut saya Itu punya problem Seperti itu Misalnya Bagian dari Politik Bali sering Itu Kalau Anda Baca Buku biografi Tentang Walter Spice Yang ditulis Oleh John Stowell Saya kira itu Yang paling Autoritatif Sampai hari ini Karena dia Berhasil mengumpulkan Surat-surat Walter Spice Ke saudara-saudaranya Yang tinggal di Jerman Ketika itu Misalnya peristiwa Setelah dua puputan Bali dianggap aman Oleh pemerintah kolonial Dua kali Apa Perang puputan Yang paling besar Yang meruntuhkan Puri dan Pasar Dan Puri Kelungkung Sudah punah Bali dianggap aman Oleh Kolonial Baru pertama kalilah Kemudian Ada gubernur jenderal Yang mau datang ke Bali Nah Otoritas lokal Termasuk Termasuk kaum elit Di Bali sendiri Itu merasa Tidak tahu Bagaimana caranya Menyambut gubernur jenderal Orang penting ini Mereka datangnya Ke Walter Spice Mereka minta Walter Spice Merancang acara Penyambutan Bekerjalah Walter Spice Sebagai Sutradara teater Sutradara teater Dia menulis rinci Kapal mendarat Berlabuh Di Sanur Akan disambut Pertama itu Anak-anak kecil Cewek Bali Umur sekian Sampai sekian Yang masih Boleh Apa namanya Bisa telanjang dada Harus telanjang dada Terus masuk Cowok-cowok Segala macem Permukaan Apa Halaman rumah Harus dihias Dengan apa Dia tulis Dengan rinci Itu sebuah Koreografi teater Untuk menyebut Gubernur Jenderal Di akhir suratnya Dia menulis I'm so happy At least for three days I can make Bali Become Bali again Luar biasa Kemudian dia dapat Komision untuk Membuat sekolah Bangunan sekolah Dia belajar Habis-habisan Tentang arsitektur Bali Prinsip-prinsip Dasarnya Pada Nyoman Lempad Dan dia menulis surat There will be no chair And table In my My new design Of this school For banal Because they will Sit on the floor They will do Silah again Like their Great 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 Grandparents Walters piece Jadi bayangkan Bagaimana Bali Itu Sebuah entitas Yang rumit Kalau ngomong Itulah Ya itu aja Oke Terima kasih Apa Udah Mau tutup Jadi Mungkin Mungkin Yang masih disini Aku tadi mau Review apa aja Yang bisa dimasukin Dan Bisa Dan sebenarnya Bisa langsung Dilakukan Sekarang Jadi Mas Mika Bisa langsung Ambil speedong Tadi catat Gambar Gambar Catatanku Yang pertama Kita Mempertanyakan Periodisasi Tradisi Dan modern Antara Seni tradisi Dan seni modern Terus Sekaligus Memunculkan Problematika Historiografi Seni Bali Terus Menampilkan Subjek-subjek Yang seringkali Diliankan Dalam Historiografi Seni Rupa Indonesia Misalnya Seniman Tionghoa Seniman Indo Terus Mempertanyakan Efek Rangka Perang Dingin Dalam Polemik Lekra Manikebu Tahun 50 60-an Mempertanyakan Absennya Perempuan Tadi Memperluas Cakupan Seni Rupa Melampaui Lukisan Jadi ada Karikatur Juga Tadi Menurut Mas Mika Lukisan Kaca Lalu Menilai Ulang Yang dimaksud Sebagai Mwindi Dan Apa efek Dari Historiografi Nasional Yang Nasionalis Sehingga Membuat Mwindi Jadi Antagonis Tadi dalam Contohnya Wakidi Seperti yang disampaikan Sama Kety Itu Yang Yang Kurasa bisa dilakukan Adalah Memunculkan pertanyaan Itu Sekaligus juga Menambahkan Entry-entrinya Jadi Kayak tadi Misalnya Dewa Bilang Soal Seniman Bali Selain Lempat Yang Juga Dijelaskan Panjang Lebar Sama Mas Enin Soal Apa sih Kenapa Kenapa Sejarah Seni Historiografi Bali Juga Ubud Sentris Banget Ternyata Kamu punya Cerita Soal Ide Bagus Gerebuak Yang Bisa Kita Tambahkan Menambahkan Nama-nama Yang Tidak Tertampakan Sekaligus Memunculkan Problematika Problematikanya Selalu Dianggap Memperkenalkan Semuanya Pembalu Dan Semuanya Nasional Yang Ada Sekitar 19 30 Saya Kecat Walaupun Sama-sama Tapi Ternyata Selain Kandor Jadi Surah Punya Kotak Dengan Sejoyok Dan Jadi Surah Dan Dua-duanya Berarti Terangis Karena Mereka Dianggap Pro Pernyataan Dua-duanya Dibunuh Dengan Hayat Digeret Digeret Tampunnya Ya Dari Tampunnya Ya Untuk Membuat Simak-simak Ada Probeker Mereka Dia Takut Probeker Masyurkan Sejoyok Jadi Korban Ternyata Dua-duanya Dari Dari Kandia Cukup Terbukti Misalnya Dibunuh Memputuskan Tidak Sangat Tidak Bergaul Dengan Dari Sedemak-sedemak Intang Anak Yang Degak Yang Dari Sekitar Lumput Dan Dia Bergaul Cukup Degan Kalau Enggak Salah Dengan Rukis Pukis Datang Eropa Yang L Lazarus Biasanya Dan Rukis Tidak Anda Tidak Anda Bisa Tidak Musa L停 ERIK Pengecut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton